Sahabat sehat, selamat datang di acara webinar Tarhi Bramadan Sehat Cantik Luar Dalam dengan produk halal yang dipersembahkan oleh sahabat bunda dan anak Sabana Kota Depok bekerjasama dengan Wardah Kosmetik Halal Beauty Moves You. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan kolaborasi anilokal dan global, Wardah hadirkan inovasi halal Green Beauty agar cantikmu bebas melangkah, bergerak membawa manfaat. Terima kasih. Yang kami hormati Bunda Eli Farida dan juga kami sangat cintai selaku Ketua TPPKK Kota Depok yang kami hormati Narasumber Ibu Dr. Marissa Grace Fauzi, MBA MHMSI dan juga Ibu Narasumber Ibu Dr. Ratri Ciptaning Tias dan juga Ibu Dr. Emma Rahmawati selaku Ketua Sahabat Bunda dan Anak Kota Depok serta hadirin sahabat sehat soleh dan solehat apa kabar semuanya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya amin ya Allah ya rabbal alamin baik hadirin sahabat sehat soleh dan solehat izinkan saya Susan Febriantina selaku MC membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini mohon berkenan operator baik hadirin sahabat sehat hari ini kita hari ini kita kepergiatan yang insya Allah kita akan awali dengan awali dengan pemutaran kemudian pengutaran video pengutaran Sabana dan Anak Kota Depok dengan keynote speech oleh penggerak pemberdayaan TPPKK Kota Depok kita lanjutkan dengan foto bersama lalu ada pemaparan materi oleh diskusi dan tanya jawab penyerahan e-serting resumber dan moderator sumber dan moderator pengumuman door price dan penutupan terima kasih terima kasih baik selanjutnya hadirin sahabat sehat selanjutnya hadirin sahabat sehat marilah kita buka marilah kita buka agar mendapatkan keberkahan agar mendapatkan keberkahan mari kita buka sama-sama mari kita buka sama-sama basmalah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim terima kasih acara selanjutnya terima kasih acara selanjutnya terlebih dahulu terlebih dahulu video terkait video terkait bunda dan anak sahabat bunda dan anak silahkan operator enggak silahkan operator terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih banyak itu adalah profil kami sahabat bunda dan anak sahabat kota Depok yang insya Allah akan membersamai para bunda dan anak khususnya di kota Depok umumnya masyarakat perempuan Indonesia yang ada di seluruh Nusantara insya Allah baik hadirin sahabat sehat selamat menikmati acara berikutnya adalah kino speech oleh ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TP-PKK kota Depok bunda Eli Farida yang sangat kami cintai beliau merupakan istri dari bapak dokter Kiai Haji Muhammad indris LCMA barangkali kita menyebutnya ayah Depok ayah semua kota Depok baik sebelum kita panggil bunda Eli ada baiknya saya berpantun terlebih dahulu barangkali ya karena katanya belum syah belum abdol kalau belum berpantun belum syah jadi orang Depok kalau belum berpantun mohon izin bunda Eli jalan kaki olahraga pagi kok gak ada cakep ya saya ulangi ya jalan kaki olahraga pagi cakep cakep segar kembali mari kita sambut bunda Eli yang akan memberi kita sambutan hangat dan semangat di pagi hari baik mari bunda Eli Farida kami persilakan darangkali masih sedang dalam persiapan ya selamat menikmati selamat menikmati menunggu barangkali ya karena terkait kendala teknis mohon izin mbak Ica dan rekan-rekan semuanya sedikit kembali tadi saya flashback ke belakang terkait sahabat bunda dan anak kota Depok Alhamdulillah kami melunching squad ini sebetulnya ya komunitas ini sejak 2021 ya Bu Emma ya Alhamdulillah pada saat itu memang kondisi sedang pandemi tapi kita ingin walaupun dalam suasana terbatas ya kami juga para pengurus adalah semuanya rata-rata adalah working mom ya dan kami juga tentu dengan segala keterbatasan kesibukan yang ada di tempat bekerja kami masing-masing namun kami ingin memberikan sedikit barangkali ya kontribusi khususnya untuk para bunda dan anak yang ada di kota Depok agar mari kita sama-sama saling support saling membangun mudah-mudahan kebaikan ini menjadi suatu kebaikan bukan hanya untuk kami tapi juga untuk para bunda para anak dan para keluarga khususnya yang juga sangat sesuai dengan visi-misi kota Depok yang memang sangat concern terhadap ketahanan keluarga kota Depok nah barangkali ini menjadi langkah awal kami sedikit barangkali ya langkah awal kami untuk nantinya berharap ke depan akan lebih meluas lagi ya sehingga kebermanfaatan sahabat bunda dan anak dapat dirasakan bukan hanya oleh bunda dan anak yang berada di lingkungan kota Depok tapi juga seluruh Nusantara mudah-mudahan ya barangkali seperti itu bagaimana bunda Eli apakah sudah bisa dihubungi Mbak Diana hari ini sedang ada gigiat sedang cari tempat untuk on camp sebentar Mbak mungkin bisa masuk ke ini nanti sekalian menyampaikan CV MC baik CV moderator sebelumnya barangkali karena masih ada waktu ya Bu Ema Bu Doktor Ema Rahmawati selaku ketua Sabana barangkali boleh memberikan terlebih dahulu sedikit sambutan terkait Sabana ini monggo Bu Ema dipersilakan terima kasih Mbak Susan baiklah para peserta hadir disini ini luar biasa apa namanya sedikit cerita dibalik kegiatan ini ya Pak Ica luar biasa Pak Ica kita perkenalkan saya dan Pak Ica juga masih baru saja kontak-kontakan kemudian bergulir demikian itu Alhamdulillah kita syukuri karena Pak Ica ini luar biasa sibuknya dan Alhamdulillah kita diizinkan Allah bertemu pada acara ini dan ini merupakan Sabana ini seperti yang tadi Mbak Susan sampaikan ini memang masih baru dan kita seperti juga tadi bahwa muslimah itu harus namis harus bergerak harus bergerak terus artinya setiap amalan itu kita upayakan untuk memberikan manfaat nah ini lebih kepada membersamai ya bunda-bunda ini bunda-bunda cantik bunda-bunda solehah bunda-bunda yang sehat ya khususnya menghadapi bulan sisi Ramadan ini Masya Allah terharu sebenarnya saya ini secara pribadi terharu sekali karena apa namanya insya Allah kita saling berdoa untuk bisa disampaikan dan kita ini adalah bagian dari mempersiapkan keluarga kita keluarga kita khususnya terkait dengan produk-produk halal dan itu banyak isunya dan jadi sangat-sangat sangat kritis sangat kritis dan disini ada bunda Eli di Depok itu memang beliau ini bunda literasi ya kalau gak salah ya bunda literasi dan nyambung dengan apa yang saya sampaikan dengan diobrokan dengan Mbak Ica itu bahwa literasi tentang halal ini masih kurang nah jadi kita apa kita harapkan tentunya ini masih panjang loh ya mudah-mudahan ini adalah bagian dari seri dari beberapa isu nanti itu kita mengharapkan masukan dari apa dari peserta semuanya kita kira-kira yang teras karena kan juga ada beberapa isu yang terkait dengan halal ini kita akan ke sana karena ini juga sangat penting keluarga yang tadi ya sehat dan sejahtera bagaimana tujuan dari sahabat bu Emma mohon izin bunda Eli sudah hadir sepertinya ya mohon izin ya bangga baik alhamdulillah bunda Eli tercinta sudah bergabung bersama kami ya bunda sudah bisa terkendalai suara oh terkendalai suara terkendalai suara ya sudah kedengeran suaranya bun disini enggak enggak dengar mbak oh bunda Eli tidak mendengar suara kami ya ini saya di satu tempat memang agak terkendalai koneksinya baik-baik tapi suara bunda jelas terdengar di kami bun pelan-pelan pelan sekali enggak suara bunda jelas terdengar di kami enggak sudah langsung aja tapi saya terus mari bunda saya persilakan terlebih dahulu sekali lagi saya ulangi teman-teman pantun tadi karena saya bekerja membuat pantun ini jalan kaki olahraga pagi cakep badan sehat bugar kembali cakep mari kita sambut bunda Eli yang akan memberi kita sambutan hangat dan semangat di pagi ini Mangga bunda Eli dipersilakan sudah silakan oke sudah masuk nih mbak lumayan mbak sudah sudah oke langsung langsung bun monggo oke ya silakan silakan itu ambil-ambil dis-dis kedeta baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini sambil birawiri ke sana kemari mohon maaf ya Alhamdulillah di salah satu tempat di Balai Rakyat yang ada di Kota Depok saya bisa tersambung di sini satu terima kasih yang tidak terhingga kepada panitia webinar sahabat bunda dan anak atau sahabana saya mengenal sahabana itu makanan fried chicken ya betul bunda betul baik makanan kecil yang biasa dikonsumsi bunda ya berbikasi makan kokosan cakep untuk terima kasih kepada mbak Susan Alhamdulillah yang saya sayangi dan saya cintai dokter Marissa Hak Fauzi tentunya tak asing lagi Assalamualaikum Bunda Eli Assalamualaikum Warahmatullahi kemudian dokter Ratri Cipta Ningsi sebagai ketua sahabana ini harusnya nanti kita harus terkolaborasi dengan DP3AP2KB yang tentunya Depok dengan konsen ketahanan keluarga dimana anak-anak saya bundanya anak Depok atau Bunda Genre Bunda Forum Anak yang sekarang pun juga berusaha untuk merangkul mereka dengan berbagai program yang ada di Pempot serta dokter Emma Masya Allah Mbak Emma dan seluruh peserta yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu kepeannya memang dapatnya segitu tentunya para bunda yang saya cintai dan saya sayangi berbik kentang pisang kepok cakep dibawa dari Pantai Carita semoga hadir dan datang bunda Eli bundanya anak-anak kota Depok bahagia sekali bisa bertemu dengan para hadirin tercinta berserta para nara sumber yang selalu bahagia satu hal yang mungkin bicara anak-anak satu hal pula yang menjadi konsen jauh-jauh sebelum peraturan pemerintah mengingatkan tentang konsen kita kepada masalah anak Allah juga mengingatkan kepada kita di surah Nisa ayat 9 ini yang kemudian menjadi landasan buat kita khawatirlah kalian takutlah kalian satu saat akan meninggalkan anak generasi anak cucu kita mereka yang disebut dengan lost generation maka untuk itulah kepedulian perhatian kita sampai kemudian di Depok itu mulai 2019 sampai 2020 saya mencermati dan melihat langsung ada sekitar 6.000 anak-anak Depok yang terindikasi stunting maka Alhamdulillah tahun 2021 saya nekat program non-APBD saya merangkul Bapak Selamat Bapak Lurah dan mencoba untuk sama-sama bergandingan tangan dengan para CSR di setiap wilayah sekarang Alhamdulillah sudah menekan tinggal 3.000an mungkin ini salah satu bentuk perhatian dari sisi kesehatan yang cikal bakal anak-anak adalah menjadi perhatian buat kita dan dalam rangka menyongsong Ramadan kita juga tarif ini semoga memberikan edukasi yang banyak buat kita karena di setiap event 17 Agustus saya selalu mengingatkan aku masih di sini merah putih tapi perih rasanya batin ini detik ribuan jutaan anak-anak yang mereka sakau terkapar kaparkan anakku aku aku masih di sini memandangmu merah putih naas dan tragis berapa banyak anak-anak ribuan bahkan jutaan mereka mengakses pornografi porno aksi dari mereka ada yang terlanjur kemudian mereka hamil dan tak sanggup menjalannya akhirnya bunuh diri belum lagi hal yang lain termasuk masalah Stantin maka salah satu hal yang kemudian hadirnya Sabana ini menjadi salah satu penguat buat kita menjadi spirit buat kita yuk kita mulai apa yang bisa kita lakukan sebagai bundanya anak-anak kota Depok atau bunda keluarga yang selama ini juga dilakukan di pemerintahan kota Depok saya siap untuk melakukan satu sinergi kolaborasi dalam berbagai hal untuk masa depan anak-anak Indonesia sekarang sementara saya mungkin fokus anak-anak Depok yang kita cintai bersyukur kemudian apresiasi yang kemudian mengalir baik Jawa Barat maupun nasional dengan upaya yang telah dilakukan saya sebagai ketua tim penggerak PKK yang menggagas ke sunting menara Depok sukses bebas stunting mewujudkan anak ramah satu hal yang ternyata dari Kementerian Kesehatan PKKBM ini menyasap justru secara hulu memang remajanya jadi jangan sampai kemudian kalau sudah terlanjur mereka punya anak-anak stunting yang harus kita edukasi mungkin salah satu pesan bagaimana remaja sehat karena fenomena ditemui fakta di Depok juga masih banyak anak-anak remaja yang masih mengidap stunting salah satunya adalah di bulan Ramadan ini yuk kita siapkan anak-anak remaja juga tidak cuma makan cilok cireng atau yang lain-lainnya yang seperti itu mereka juga harus menyongsong satu saat mereka harus mempersiapkan kehidupan untuk berkeluarga seyogianya mereka juga harus sehat dari sekarang untuk itu saya mengapresiasi hadirnya Sabana semoga ini menjadi daya dukung apa yang dilakukan oleh kita semuanya sebagai emak-emak yang senantiasa care dan peduli kepada orang tua kepada anak-anak kepada semua tentunya ini menjadi salah satu core dan perhatian kita agar aku ingin menjadi sekeping puzzle kebaikan dan puzzle surga dan saya yakin semuanya disini kepingan-kepingan ini sudah ada pada mbak marisa pada mbak emma mbak ratri mbak susan yuk bergandengan kangan satu dalam cita demi masa depan anak indonesia masya masya Allah mbak susan mbak emma mbak lisa saya mohon maaf karena memang masih wira-wiri di beberapa acara dan hari ini kreatif seorang ibu lurah yang memang lurahnya perempuan bagas mengkreasikan saya sering mengatakan bapak ibu tolong buatkan kegiatan yang positif karena kalau enggak ada fasilitas positif anak-anak akan lari ke negatif jadi hari ini ada lomba marawis milenial wah keren dengan koreografinya dan macam-macamnya ini sekitar antusias mereka dari kelurahan itu ada 25 peserta yuk yuk kita harus bangun mereka biarkan mereka dengan minatnya dan berbagai hal yang mereka inginkan hingga tumbuh satu kesadaran apa yang menjadi cita-cita mereka satu saat mereka punya passion dan sebagai salah satu ajang aktualisasi diri mudah-mudahan ini adalah sebagai salah satu ikhtiar sekali lagi jalan-jalan ke Singaparna bawa ikannya dari muara selamat sukses untuk Sabana semoga program dan kegiatannya makin oke amin ya Allah saya dulu orang tebet jalan-jalan ke kampung melayu jangan pulangnya kita mampir ke rumah bu Ipul untuk semua dari bunda Eli I love you I love you I love you Siti Asia kalau belum nikah tidak boleh disentuh bilahi topik walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sangat menggugah dan juga ini apa bunda Eli ini memang merupakan bundanya kita semua ya khususnya anak-anak kota Depok ya yang pandai sekali bukan hanya pandai berpantun tetapi juga mempunyai visi jauh ke depan ya bun ya terkait bagaimana apa menjadikan anak-anak kota Depok ini menjadi anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus kita yang berkualitas tentunya ya mohon izin bunda Eli sebentar saja berkenan untuk diambil foto bersama boleh bun siap ya monggo kapan-kapan kopdar nih Mbak Emma kayaknya harus kopdar nih biar saya juga kenal banyak nih dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa insya Allah ya insya Allah diagendakan ya Bu Emma ya baik silahkan Mbak Diana boleh diambil fotonya atau Mbak Hesti ini foto ya Bu ini kalau di Depok sarangnya yang ini salam cinta keluarga oke berarti kita semua begini ya bun ya tangannya ya boleh satu dua tiga oke slide dua satu dua dibuka videonya slide tiga satu dua tiga slide terakhir slide empat satu dua tiga sudah Bu Alhamdulillah sekali lagi Bunda Eli terima kasih banyak sukses selalu sehat selalu untuk acaranya khususnya untuk Kota Depok yang semakin terus maju dan unggul ya Bunda ya ya buat Pak Susan ikan hiu goyang-goyang I love you sayang I love you too Bunda Eli sayang terima kasih banyak Bunda Eli sehat selalu Alhamdulillah terima kasih telahkan kepada moderator saya saya sampaikan terlebih dahulu kepada para peserta agar supaya nanti ketika acara inti dimulai sudah siap segalanya dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya baik hadirin sahabat 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 Mohon izin terlebih dahulu sebelum acara ini saya serahkan kepada moderator mohon izin saya membacakan CV moderator kita terlebih dahulu ya oke silahkan silahkan baik-baik belum muncul ya muncul ya ya baik-baik sahabat-sahabat adalah moderator karena moderator kita ketua sahabat bunda dan beliau adalah ibu Rahmawati Dr. S merupakan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Khususnya Prodi Kesehatan Masyarakat ini adalah nomornya adalah nomor beliau yang juga alamat soalnya surelnya beliau menjelaskan pendidikan pendidikan di fakultas MIPA SITB Matematika dan S2 nya di F Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga S Kesehatan Masyarakat di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Masya Allah pengalaman insya Allah pengalaman pekerjaan trio banyak sekali ya banyak sekali ya sebagai sebagai sekretaris sektor Kuhamka kemudian Wakil Dekan Wakil Dekan Kesehatan Khusus pernah juga menjadi Dekan Khusus kemudian pernah juga menjadi Ketua Komisi Kesehatan Khusus dan Hengka dan Hengka menjadi way to action way to action network ya fokus ke steering council sebagai asosiasi PT KS Masyarakat masyarakat ya sekjen dan bendahara umum kemudian beliau juga kemudian beliau juga di kesehatan masyarakat masyarakat sebagai bendahara umum dan beliau juga sampai insya Allah ya keren sekali ya keren sekali di PPI di Majelis Kesehatan sebagai anggota Dekan kemudian di PPI di Majelis Pembina Majelis Pembina sebagai Wakil Ketua kemudian di KES Wilayah DKI sebagai Ketua keaktif lembaga agremitasinya sebagai anggota Dewan Kepakar dan Ketua Sahabat Bunda dan Anak insya Allah kita akan belajar ya kita akan belajar ya para seri para narasumber kita yang hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Ema silahkan Ibu Ema monggo baik terima kasih suara saya gimana enggak bergaung kan ya insya Allah enggak ya aman ya tadi baru saya agak bergaung mbak nah jadi nanti dicek lagi aja mungkin satu gadget satu gadget dimatikan kali baik alhamdulillah berarti ini dari awal kita sudah semangatnya luar biasa loh jadi jangan sampai kita menurun nih semangatnya ya dengan memasuki di sini justru akan bertambah semangat nih ya cuma saya enggak enggak menyiapkan pantun nih ya baik terima kasih mbak Susan sudah dipersilakan untuk memoderatori ya untuk acara webinar kali ini dan juga ucapkan terima kasih secara pribadi sebagai Ketua Sabana atas partisipasi semua peserta di sini dan terutama narasumber kita yang luar biasa hadir di sini Alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjangkan puji syukur Alhamdulillah semua Alhamdulillah di atas segala karuna iman Islam ya kemudian juga sehat ya sehat kita semua bisa berkumpul pada pagi ini dan terutama memang harus kita persiapkan sekali menjelang bulan Ramadan mulia ini kemudian salawat dan salam kita kita suruhkan selalu ya kepada batinda Rasulullah salallahu alaihi wasalam beserta keluarganya berserta sahabatnya dan juga semua pengikutnya sehingga akhir zaman dan insyaallah kita meratakan syafaat ya dari Rasulullah salallahu alaihi wasalam baiklah sebelum memasuki acara ini tentunya perkenankan kami membacakan CV ya CV yang hadir pada ini nanti perlu ya Mbak Rara Mbak Rara jadi kita selesai Ibu Rara Ibu Rara ini EFKU Uwin ya Uwin di Prodi di Prodi turusan turusan nah hobinya makan enak terus enak terus enak lihatnya cantik cantik dan ini Burara ini Burara ini kejujuh kemudian Burara Burara Nanti untuk glow dari barang dari barang tapi dengan ada istilahnya ada istilahnya Tika nah Tika ini ya maun izin maun izin Bu Emma suaranya bergema ya suaranya bergema ya padahal aku gak pake sepertinya saya juga di kondisi bergema semua bergema semua bergema berarti mohon maaf ya mau gak dilanjut Bu Emma coba sekarang gimana sekarang gimana masih sih masih sih masih sih ya bergema ya bergema ya dan putus-putus juga ya dan putus-putus juga ya barusan ini sekarang oke gak oke gak masih sih masih ada dua kali ada dua kali coba dimatikan dulu screen share dimatikan dulu screen share oh baik terima kasih coba apakah sekarang masih kayaknya gak ya enggak ya oh iya berarti dari ini ya dari screen ya dari screen ya screen sharenya pas pencet share screen itu ada pencetan sound di bawahnya dimatikan dari tim yang mempresentasikan bisa Bu Diana Mbak Diana Sainsius Academy Yuki Pahala Piasa jadi kita nanti akan dengarkan ya seperti apa nanti isu-isu yang terkait dengan gizi estetik ini akan kita kita bacakan atau nanti aja yang CV yang keduanya silahkan atau nanti aja oke sekali untuk narasumber yang kedua ini ini adalah apa ya luar biasa luar biasa deh pokoknya ya saya tempat ketemu mendengarkan kemarin tuh pada pengajian di Muhammad untuk pengajian subuh ya Mbak Ica ya panggilannya akrabnya Mbak Ica kalau tadi panggilannya Mbak Rara ya Marissa Grace Hak atau Fauzi luar biasa ini nya semangat menimba ilmunya mengambil S2 nya di hukum di Universitas Katolikat Majaya kemudian MBA di UGM kemudian juga hukum lagi di UGM mungkin Mbak Ica bisa cerita nih ya apa nih motivasi ya untuk Mbak Ica untuk apa melanjutkan apa studi lanjutnya dengan ilmu yang sedemikian banyaknya kemudian juga lagi science jadi UI untuk Prodi Gajian Timur Tengah dan Islam konsentrasi ekonomi syariah dan juga untuk S1 nya sarjana hukum dari Universitas Katolikat Fakultas Hukum jurusan perdata jadi isu-isu halal juga nanti akan sangat juga berkait ya dengan masalah-masalah hukum nah itu jadi bisa bisa lebih menukik ya untuk telah-telah kritisnya ya kalau kita lihat di Google sekolahnya itu bisa kita lihat juga dimikirkan juga pembicaraan yang lainnya untuk melihat apa tulisan-tulisan dan para nasi baiklah untuk kesempatan pertama itu kami berikan kepada Mbak Rara untuk sekitar 20 menit ya presentasi atas materi tentang estik dan setelah itu berlanjut kepada Mbak Ija presentasi presentasi yang bagian kedua sama dengan waktu 20 menit silakan untuk menyimpulkan dan khawatirnya 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 ada yang masih belum untuk terlewatkan ini sudah bisa terlihat dan suara saya tidak bergema ya sudah Mbak selamat pagi selamat pagi semua ada Mbak Ija juga disini panggung akrabnya Mbak Ija dan saya juga pas melihat CV-nya wah luar biasa ini semangat akademiknya selalu menuntut ilmu kalau saya mungkin menyebut diri saya sebagai live learner tapi enggak sampai selalu mengambil apa namanya ya yang formal ya pendidikan yang formal jadi lebih suka mengabsorb apa yang ada di lingkungan dan kemudian menuliskannya mungkin begitu baik ini tema yang akan saya bawakan adalah makin burung saat pelaksana saya ingin menyapa juga dari pelaksana kita ini enggak kelihatan ya videonya paling enak itu enggak pakai video terus sambil rebahan tapi ini kayaknya kalau dilihat dari panitia udah glowing pagi-pagi semoga pesertanya juga berglowing kalau dari profile picture-nya kayaknya glowing glowing baik mari kita dengar melihat dulu ada video sekitar untuk bisa mengenali apa sih yang bisa kita bisa kita pahami dari kulit terlebih dahulu karena kan glowing itu berarti tampilannya kulit bisa bisa kedengeran saya tes dulu sudah kedengeran belum ya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu kulit kulit menjadi organ terbesar lantaran menutupi seluruh tubuh kita dan memiliki luas kurang lebih 2 meter persegi beratnya sendiri itu disebut-sebut mencapai 16% dari tubuh kita nah katakan saja jika kita memiliki berat tubuh 50 kg maka berat kulit di dalam tubuh kita itu sudah mencapai 8 kg lantas apa sih sebenarnya fungsi dari kulit bukan saja melindungi tubuh bersama dengan hati ginjal kulit juga menjadi organ penting dalam sistem ekresi pada manusia sistem ekresi adalah sistem pengeluaran produk limbah metabolisme dan bahan-bahan tidak berguna lainnya dari tubuh kita nah kulit sendiri dalam hal ini mengeluarkan atau membuang apa yang kita sebut sebagai keringat yaitu melalui kelenjar keringat yang posisinya berada di lapisan dermis tapi sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai peran organ ini di dalam sistem ekresi manusia mari kita kenali dulu struktur dari organ ini secara garis besar kulit terdiri dari 3 macam lapisan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri pertama ada epidermis atau lapisan kulit ari kedua dermis atau lapisan kulit yangat dan ketiga hipodermis lapisan bawah kulit pertama kita bahas epidermis epidermis adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis epidermis sendiri itu terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpigi lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mengelupas atau yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembulu darah serta serabut sarap sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas sementara itu lapisan malpigi adalah sebuah lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri di dalam lapisan malpigi terdapat sebuah pigment yang dapat menentukan warna kulit seseorang serta melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari lapisan kedua yaitu dermis dermis adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit terus ada kelenjar keringat yang bertugas untuk menghasilkan keringat ada juga kelenjar minyak yang akan menghasilkan minyak supaya kulit dan rambut tidak kering terus ada juga pembuluh darah untuk mengadarkan darah ke seluruh tubuh atau sel dan juga jaringan ada juga ujung-ujung sarap yang meliputi ujung sarap rasa perabak rasa nyeri rasa panas dan juga rasa sentuhan dan yang terakhir ada kantong rambut yang menjadi tempat akar batang dan juga kelenjar minyak rambut yang terakhir adalah lapisan hipodermis lapisan ini terletak di bawah dermis diantara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh selemak lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan serta sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh nah itu ya struktur dari kulit bicara soal keterlibatan kulit di dalam sistem ekresi seperti yang telah disebutkan tadi bahwa kulit mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh keringat sendiri diproduksi oleh kelenjar keringat dan berfungsi untuk mendinginkan tubuh saat kita kepanasan di dalamnya bukan saja ada air tetapi juga ada minyak gula dan garam serta limbah hasil metabolisme seperti amonia dan juga urea yang diproduksi oleh hati dan juga ginjal ketika tubuh memecah protein ada dua jenis kelenjar keringat di dalam tubuh kita yakni kelenjar ekrin dan juga kelenjar apokrin kelenjar ekrin itu menghasilkan keringat yang tidak mengandung protein dan juga lemak dan banyak ditemukan di tangan kaki dan juga kening sementara itu kelenjar apokrin ini menghasilkan keringat yang mengandung protein dan juga lemak biasanya kelenjar ini bisa kita temui di ketiak dan juga alat kelamin nah lantas bagaimana sih proses ekresi atau pengeluaran keringat pada kulit kita proses pengeluaran keringat pada kulit itu diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimia berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan korban dan sel-sel tubuh fungsi dari hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil hipotalamus dapat menghasilkan enzim brandikinin yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat seseorang jika suhu tubuh berubah maka akan dapat merangsang pusat pengaturan suhu dari hipotalamus rangsangan tersebut akan diteruskan oleh sarap simpatik ke dalam kelenjar keringat nah kelenjar keringat akan menyerap air garam dan urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat nah jadi begitu ya prosesnya selain suhu hal lain yang juga dapat memuncul munculnya keringat adalah kestabilan emosi tapi sebelum itu for your information sekian tentang pengenalan tentang kulit ya jadi kulit itu hanya bagian organ kecil dari di tubuh kita bagian sistem ekskresi makanya kalau pengen glowing gitu ya apa sih yang kelihatan glowing ya berarti apa namanya pengaturannya antara yang in dan outnya juga seimbang yang pengeluarannya dari keringat itu tadi ya ada yang keringatnya mengandung protein ada yang urea gitu ya ada yang tidak itu seimbang dan yang kita kelihatan yang namanya glowing itu hanya muka padahal enggak kulit itu menutupi seluruh tubuh kita dari kepala scalp gitu ya sampai dengan kaki kita semuanya ada kulitnya makanya 16% di tubuh di tubuh kita itu terdiri dari itu kemudian yang saya ingin sampaikan lagi disini itu tadi ya ada tiga ya lapisan kulit epidermis dermis dan hipodermis yang kelihatan paling luar itu epidermis jadi apa indikator kulit sehat disini kalau dilihat disini ada berbagai jenis wajah jenis warna terus kemudian juga bisa kelihatan dari tone ataupun dari tone itu ini ya apa namanya pantulan pantulan cahaya dari wajahnya dan juga dari bisa kelihatan kilas apakah jenis kulitnya itu termasuk yang berminyak ataupun kering jadi tadi ada kelenjar minyak juga yang di bawah permukaan dermis gitu itu kita sebenarnya membutuhkannya ya minyak jangan kalau misalnya oh rupanya berminyak banget bisa jadi kayak minyak goreng kan kadang suka kayak gitu ya buliannya sebenarnya ya kita perlu minyak itu berarti kalau kulitnya berminyak ada yang gak seimbang kulitnya terlalu berminyak ada yang gak seimbang tapi bukan berarti terus kemudian kalau kulitnya berminyak itu jelek enggak itu memang sudah gennya tapi kita bisa mengaturnya atau mengelolanya dengan makanan dan juga dengan apa namanya eksternal ya dengan produk-produk yang sesuai dengan jenis wajahnya yang penting adalah memiliki kelembaban yang cukup kelembaban ini beda dengan minyak jadi kalau misalnya kulitnya berminyak tapi tidak kelihatan sangat berminyak tidak kelihatan glowingnya itu bukan karena minyaknya tapi karena lembab berarti kulitnya sehat terus kemudian jenis wajahnya atau jenis kulitnya itu memang kering gitu ya tapi karena dia asupan airnya baik dan juga buahnya baik itu berarti dia punya kelembaban yang cukup maka kulitnya juga bisa jadi jangan khawatir kalau memang secara genetik ya pasti semuanya punya jenis atau kekhasannya sendiri-sendiri tapi kita bisa mengaturnya dengan makanan dan juga dengan produk-produk eksternal kemudian indikator kulit yang sehat itu kembali semula saat ditekan tidak ada inflamasi atau respon alergi dan juga warnanya rata warna rata ini artinya kalau emang warna tonenya itu warm gitu ya apa namanya bisa dilihat disini warm itu biasanya cenderung ke coklat atau ke hitam ya itu apa namanya gak apa-apa gitu ya memang sudah genetiknya lagi-lagi kalau genetik itu pemberian dan kita merawatnya saja gitu ya tugas kita itu merawatnya saja tapi kalau warnanya warnanya tidak rata itu artinya misalnya karena dia pakai produk pemutih maka ada yang bagian-bagian jadi lebih putih daripada bagian yang lainnya atau kalau misalnya kulitnya light atau fair ya seperti ini ya yang ini bukan artinya cantik gitu karena apa namanya asosiasi di Indonesia kebanyakannya kalau putih itu cantik padahal gak juga putih yang seperti ini berarti melaninnya kurang dan malah cenderung prone atau vulnerable terhadap perubahan warna ya karena lebih bisa negatif terhadap UV makanya lebih banyak yang mengalami flag di usia-usia 30-an jadi disini ini core dari materi hari ini yaitu tentang gimana sih pengaruhnya makanan terhadap jerawat atau inflamasi gitu ya siapa sih diantara kita yang suka berjerawat banyak yang bilang bahwa makanan-makanan tertentu bisa menyebabkan wajah kita berjerawat tetapi apakah benar demikian coba kita lihat dari salah satu yang paling sering disalahkan yaitu susu kemungkinan penyebab berjerawat pada susu adalah hormon yang dikandungnya yang dihasilkan saat sapi sedang hamil hormon tersebut adalah insulin-like growth factor 1 atau IGF-1 progesteron dihidrotestosteron atau DHT suatu tipe androgen mereka menyebabkan peningkatan produksi sebum yang memainkan peran penting dalam patogenesis acne vulgaris terlebih lagi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa susu skim lebih menyebabkan jerawat daripada susu biasa karena mengandung lebih sedikit estrogen suatu hormon yang bisa mengurangi jumlah jerawat bahkan produk-produk yang mengandung susu pun dapat menyebabkan jerawat bukan hanya susu cair saja tetapi makanan-makanan yang mengandung susu karena yang meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat adalah hormonnya lalu apalagi sih selain susu makanan yang mempunyai indeks glycemic tinggi pun diperkirakan berpartisipasi dalam patogenesis dari acne vulgaris pola makan pada produk yang mempunyai indeks glycemic yang tinggi seperti nasi roti tepung permen coklat atau makanan olahan yang manis seperti selai kacang sereal dan jus kemasan bisa menyebabkan hyperinsulinemia atau meningkatnya level insulin di darah yang dapat mengstimulasi sekresi androgen pada tahun 2002 suatu penelitian di Papua Nugini dan di Paraguay menunjukkan 1300 subjek yang tidak berjerawat akibat pola makan yang mengandung sangat sedikit glycemic dan lemak lalu bagaimana dengan kopi? kopi mengandung sangat banyak kafein yang membuat kita siaga dan bangun namun meningkatkan juga respon stres pada tubuh stres tidak menyebabkan jerawat namun bisa memperparah jerawat yang sudah ada hormon stres seperti kortisol bisa meningkatkan jumlah minyak yang diproduksi oleh kelenjar sebacea terlebih lagi minum kopi akan berdampak pada tidur kalian lebih sedikit tidur berarti memperparah jerawat bagaimana menurut kalian? adakah yang kalian suka diantara ketiga bahan konsumsi yang kita diskusikan? apakah sepadan meninggalkan mereka untuk menjaga jerawat? tulis pendapat kalian di bawah dan bagikan video ini dari ketiga jenis makanan itu yang pertama tadi saya ulang ya yang pertama ada makanan atau minuman yang mengandung estrogen tinggi tadi dikatakan susu sebenarnya susunya sendiri tidak salah tapi peternakan di zaman modern biasanya memberikan hormon kepada sapinya dan kemudian susu yang dihasilkan oleh sapi yang diberikan hormon tersebut otomatis juga jadi tinggi estrogen nah hormon estrogen yang tinggi itu kemudian bisa menimbulkan inflamasi jadi bukan hanya jerawat kadang juga ada beberapa yang reaksinya itu menjadi bisul gitu ya itu beberapa yang seperti itu atau tidak ada jerawat tapi inflamasinya itu ke tubuh artinya ke dalam organ lain misalnya diare kayak gitu ya karena nggak kuat gitu khususnya terhadap tingginya hormon estrogen yang ada dan juga biasanya karena laktosanya ya terus yang kedua indeks glicemic tinggi tadi misalnya salah satunya pasti yang paling diingat coklat gitu ya karena biasanya banyak nih yang penggemar coklat tapi coklatnya sendiri lagi-lagi nggak salah gitu namun ketika disebut sebagai indeks glicemic tinggi berarti yang menyebabkan indeks glicemic tinggi pada coklat itu adalah gulanya ya karena kalau kita konsumsi coklat biasanya tidak 100% kokoanya gitu tapi ada gulanya ada keteganya nah ini yang kemudian menyebabkan indeks glicemic tinggi dan juga menyebabkan tingginya infoksi serta yang ketiga tadi itu kafein ya kafein sebenarnya bukan hanya dari kopi kalau tadi di video disebutkan sebenarnya juga ada kayak green tea green tea itu sebenarnya baik untuk menurunkan inflamasi karena mengandung EGCG tapi juga sebenarnya mengandung kafein jadi kalau minum green tea ya sebenarnya kayak double H swords gitu ya apa namanya pisau bermata dua gitu kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari antioksidannya ya kita akan dapat menurunkan inflamasi tapi kita juga akan mendapatkan stimulan gitu ya menjadi kayaknya lebih semangat karena dari kafeinnya juga namun dalam hal inflamasi ya green tea bukan disebut sebagai penyebab dari inflamasi kulit gitu karena kandungan antioksidannya atau EGCG ini lebih lebih dominan gitu ya daripada kafeinnya itu sendiri kemudian kemudian waktunya mungkin enggak bisa dipercepatkan selain itu ada matahari dan kulit ya sebagai bukan musuh ya tapi ini adalah sesuatu yang harus kita rawat dari UV terutama dan tidak bisa dicegah ataupun dikelola dengan makanan hanya bisa dicegahnya membuat warna kulit tidak rata itu dengan produk eksternal dan semuanya pasti sudah kenal dengan isi piringku ini sebenarnya panduan yang general supaya bisa menurunkan inflamasi dan kemudian akhirnya bisa membuat kulit glowing karena lagi-lagi kulit itu bagian dari sistem sistem ekskresi jadi kalau makanannya bagus otomatis sistem ekskresinya juga bagus dan bukan hanya kulit di saat kuasa kita memang dikurangi kalorinya tapi bukan berarti kemudian kita bisa bebas makan di saat sahur dan juga buka kuasa kita tetap berpatokan pada isi piringku supaya bisa mendapatkan gizi yang seimbang dan juga kita sebenarnya mendapatkan bonus kalorinya berkurang karena kita tidak makan satu kali porsi di hari kuasa beberapa penelitian juga menyebutkan kalau low calorie karena dari kuasa itu sebenarnya bisa meningkatkan longevity atau panjang kemudian ini tadi contoh-contohnya aja ya kalau misalnya makan sahur dan juga buka kuasa yang seimbang dan juga masih bisa dicapai atau maksudnya masih bisa diakses dengan koda harganya tidak mahal dan kemudian bisa mendapatkan sayur dan buah jangan lupa juga kurma itu termasuk buah jadi kalau udah makan kurma berarti sebenarnya kita gak perlu makan buah lagi ya karena sudah cukup dari kurma itu sendiri jadi juga tadi kalau dari panduan isi piringku ini udah cukup dari kurma jangan ditambahkan lagi karena akan meningkatkan apa namanya kadar fructosa dan kemudian itu bisa meningkatkan indeks glicemik dan meningkatkan inflamasi menyebabkan inflamasi pada kulit kita ini bisa dipraktekan saat kita berkaca pasti adalah imperfect di raut wajah kita masing-masing namun kita bisa memvisualisasikan atau afirmasi bahwa semua imperfect dari raut wajah kita itu sebenarnya bagian dari perjalanan hidup kita maka bersyukurlah atas pemberiannya serta kita bisa merawatnya sebagai tanda syukur salah satunya juga dari makanan kita begitu saja mungkin yang ingin saya sampaikan Bu Moderator Bu Emma saya kembalikan kembali dulu baik terima kasih atas laparannya baik para peserta yang hadus semuanya silahkan mencatat apa yang mungkin ada beberapa poin nanti untuk ditanyakan bisa terkait dengan kondisi masing-masing ataupun juga hal-hal yang lainnya yang mungkin perlu diperjelas baiklah kami akan persilahkan untuk narasumber yang kedua baiklah Bu Marisa Greshat silahkan untuk materi berikutnya terlihat Mbak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada ibu-ibu sekalian para kekasih Allah para penggerak karena kalau tidak bergerak maka kita tidak melakukan dakwah dan dakwah yang terbaik adalah dakwah Bilhal selain Bilisan dan Baliguani walau Ayah suara saya cukup dapat terdengar dengan baik ibu-ibu sekalian karena pagi hari ini masih demam saya Mbak Emma iya Assalatu Assalamuala Ala Asrofil Ambiya Iwan Mursalin Wa Ala Ali Wasabi Ajmain Amabad pagi hari yang mulia ini kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dan ibu-ibu sekalian adalah penyemangat saya khususnya dan kita ibu-ibu yang sudah tidak muda ini bergabung dengan yang lebih muda dan yang muda lagi the millennials dan yang sudah punya keluarga dan punya anak dan kita mempersiapkan anak-anak kita kita tahu sekali betapa sangat bahaya apa yang ada di luar di luar rumah begitu anak-anak kita sudah keluar pagar dan kemudian mereka punya kehidupan sendiri maka apapun bisa terjadi tapi tentunya ada Allah bersama kita ada kerjasama yang baik antara suami dan istri dan ada iman islam yang menjadi benteng kita untuk hal-hal yang tidak kita harapkan bersama terjadi seperti itu nah ilmu saya ini bukan ilmu yang luar biasa ibu-ibu sekalian tapi saya merasa saya melakukan apa ya bali guani walau ayah ini tanpa beban karena juga hari-hari jadi lebih kepada best practices yang saya coba sudah lakukan dalam kehidupan berbagi di tempat kerja tempat mengampu dan juga kebetulan karena kalam Allah yang dibawa jadi ketika mengetuk pintu ke seluruh dunia itu dibuka dengan bagus gitu ada aja karpet merah istilahnya ya dipersilakan untuk hadir datang bersama-sama dan melangkah dengan ya fastabi kulhoirat gitu ya bergandengan tangan dalam kebaikan insyaallah demikian adanya nah saya memberikan materi yang mungkin Bu Emma udah pernah lihat tapi gak apa-apa saya pikir karena ini gak ada kata kadal warsa dan kemudian apa yang kita insyaallah dalam waktu saya diberi waktu 20 menit ya Mbak Emma ya Bu Emma gak terdengar suaranya Mbak unmute please 20 menit ya plus-plus sedikit 20 menit baik baik ya jadi ini makasih sekali ini kepada Sabana ya Masya Allah dan Bunda Eli Farida yang sangat semangat tadi kalah kita semangatnya ya kita pagi-pagi sedang ngumpulin nyawa beliau udah aduh penuh-penuh vitalitas enerjik sekali begitu nah jadi saya akan mulai satu informasi bahwa belum lama ya di akhir tahun lalu tuh ada G20 ada Halal 20 jadinya gitu ya ada perubahan beberapa logo dan kemudian ada dinamika di dalamnya tapi saya tidak ingin fokus kepada disini mengingat ini juga masih dalam riset saya tapi kemudian ada hal yang ingin kita pertahankan bahwa menjadi Islam menjadi orang Indonesia nggak harus dibenturkan begitu loh bahwa kita bisa Allah wakbar karena kita merdeka dan kita bisa merdeka karena kita Allah wakbar karena ada ada kekuatan Allah di sana dan aku yakin sekali kekuatan Allah itu datang dari apa yang kita konsumsi dan akan kita konsumsi itu akan menjadi energi kita dalam keseharian dimana kita berinteraksi bermuamalah dan melakukan hal-hal baik lainnya dimulai dari rumah dari hal yang paling kecil dan kemudian dari diri sendiri nah hari ini para ibu di Sabana ingin saya ajak kepada itu literasi dalam artian tentu rumah itu ada pintu ada jendela tapi tentu kalau kita mau sopan masukkan lewat pintu jadi inilah yang akan saya mulai gitu ya dengan sebuah terminologi atau diksi atau diction atau move rodat dalam bahasa Arab halal halal atau halal seperti itu ya yang artinya dalam bahasa kekiniannya atau dalam bahasa Inggrisnya malah dianggap sebagai translate as permissible permissible to be consumed by Muslims kurang lebih seperti itu nah ini adalah surah-surah yang ada di dalam Al-Quran yang sangat jelas bahwa kita diwajibkan jadi the do's the don'tsnya itu ada yang boleh nggak boleh tapi sesungguhnya kita belum hidup di surga sehingga apa yang kita dapatkan di dalam keseharian kita adalah wilayah subahat wilayah abu-abu dimana abu-abunya itu bisa menuju apa ya tendensinya heavy-nya ke hitam jadi abu-abu tua banget atau betul-betul equilibrium dia di tengah atau dia yang lebih kiri ke putih-putihan dan saya yakin sekali apa yang kita lakukan per pagi ini adalah keinginan kita menjadi lebih equilibrium ke putih-putihan karena kita dekat dengan kalam Allah kita bergerak dengan energi ingin lebih dekat kepada sang pencipta kita ingin menjadi lebih kafah dari hari ke hari dan khususnya saya disini nggak tahu Mbak Emma kita seumuran nggak sih the baby boomers ini kan kita udah wangi tanah dimana kita harus bersiap kapanpun dipanggil seperti saya hari ini 60 tahun udah kebetulan aja belum punya cucu jadi nggak dipanggil eyang putri nggak dipanggil nenek-nenek tapi walaupun casingnya kadang-kadang kalau update status suka bisa dibantu oleh Xiaomi misalnya gitu ya saya bisa korupsi 20 tahun tapi itu mah casingnya aja dalamnya udah ebreh-ebreh udah emak-emak STW gitu ya setengah tua nah disini ya jelas sekali dalam Quran dikatakannya Bismillahirrahmanirrahim disini dikatakan bahwa kalau kita makannya nggak milih-milih gitu kita jadi teman setan padahal jelas setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua tanpa terkecuali nah ini saya akan mulai literasi itu ibu sekalian mbak-mbak sekalian bahwa halal itu sebuah ilmu yang multidisiplin makanya saya bisa hadir diantara ibu-ibu para kekasih Allah yang ahli gizi dari FMIPA dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ini karena memang kemultidisiplinan ilmu Allah ini gitu ya dia multi-layers dan multi-pendekatan musuh mana multi-multi karena Allah maha ilmu dan kita hanya memulung hanya dari satu jendela aja dari rumah besar yang akan kita coba masukin lewat pintunya nah hal-hal ini kita harus kenali dari zatnya jadi ada zat yang memang dari sononya gitu ya from the beginning udah emang haram gitu loh kayak misalnya babi dan turunannya nah tapi ada dalam perjalanannya si zat yang halal itu yang diperbolehkan ternyata dalam prosesnya gak betul pertama mungkin emang gak ada ilmunya orang-orang yang terkait di dalam proses itu atau memang karena reluctant cuek bebek gitu ya yang anggap gak penting ketika emang terjadi pembiaran yang lama sehingga terjadi suatu konditiosin noekuanon yang banal gitu apa sih banal biasa jahat biasa jelek biasa jorok biasa berantakan ya kalau ada yang begitu jadi biasa aja gitu loh gak dianggap sebagai sesuatu yang harus dibenahi bahkan ada sekarang pepatah yang mengatakan kalau orang terlalu rapi terlalu beres terlalu lurus dikatain OCD OCD kan D nya itu disease gitu ya jadi dianggap penyakit gitu loh padahal sesungguhnya Allah itu mengajari kita untuk jadi OCD misalnya gini sholat berjamaah rapatkan barisan itu kan kalau anak kekinian nganggap kita OCD gitu rempong amat sih dilurus-lurusin rempong amat sih mesti dirapet-rapetin semua dianggap rempong padahal itu adalah satu disiplin untuk mendapatkan satu kebaikan yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kalamnya dalam Quran seperti itu pun ketika kita sekarang dunia dalam genggaman bisa memesan apapun makanan delivery itu bisa jadi problem gitu ya detail kritis termasuk display dan juga logistik nah saking banyaknya saya gak tahu apakah nanti bersama teman-teman Sabana dari melalui Mbak Emma kita jadi nanti dua dua kali pertemuan atau apa badang sekali nih Mbak tiga SKS begitu ya malah kalau jadi penelitian jadi enam kali ya levelnya nih level dokter gitu ya tapi gak apa-apa kita coba edit dalam 20 menit ini kita bisa dapat apa nah ada tiga main issues dalam halal audit pertama tadi kita sudah masuk ke dalam raw materials terus nanti ada processing terus ini ada authentication biasanya orang-orang FMI termasuk yang fakultas kesehatan masyarakat ya yang dekat sama laboratorium nah kami-kami saya apabil khusus walaupun saya dokter dari IPB tapi kan basic saya gak ada FMI walaupun saya SMA-nya IPA dari SMA Negeri 8 dan saya sangat suka biologi gitu loh cuman yaudahlah perjalanan hidup saya saya gak melalui bidang itu gitu ya nah ketika saya mendalami halal dan jaminan produk halal ternyata saya harus bersentuhan dengan kimia air misalnya gitu ya yang saya waktu di IPB itu dapatnya C aja gitu ya karena dengan rantai-rantai kimia gitu butuh-butuh saya akhirnya saya memilih bidang yang lain tapi saya bisa bekerja sama dengan teman-teman yang memang expert dalam bidang itu jadi that's what friends are for gitu ya kita berteman karena kita saling membutuhkan saling mendukung saling melengkapi nah ini adalah holistic konsep dari halalan Toiban kita mulai dari source of origin tadi seperti kita udah jelaskan di awal ada permitted animals ya ada yang forbidden dan kemudian ada slaughtering process nah termasuk disini marine plant mineral chemicals jadi kalau kita punya teman-teman dari Aceh ya atau mungkin orang tertentu di puncak ada di Jawa Barat orang Arab tertentu kan ada yang suka pergi ke puncak untuk menikahi orang-orang Jawa Barat ya katanya cantik-cantik baik-baik gitu ya nah orang-orang keluarga kita saudara-saudara kita dari Jawa Barat senang punya suami orang Arab karena memperbaiki keturunan gitu kurang lebih nah mereka tuh disana punya satu kebiasaan mirip-mirip dari satu kluster tertentu di Provinsi Aceh apa itu menggunakan daun genja buat ngelalap gitu lalapan nah zaman dulu mungkin itu nggak dianggap bahaya ya karena cuma daun tapi saya pernah menjadi korban ketika satu saat dapat undangan dari istri gubernur Aceh dua kali malah jaman Pak Putih dulu sama jaman sebelumnya nah di Aceh itu ada yang namanya peli'u mungkin ibu-ibu ada yang pernah ke Aceh atau pernah makan makanan Aceh atau mungkin pernah nyoba peli'u itu kayak ubi tumbuk kalau kita ke restoran padang kan suka kalau di pagi sore kemang aja yang aku suka itu ubi tumbuknya dicampur sama honjek honjek itu apa sih kecombrang ya yang wanginya itu khas gitu loh napli'u di Aceh itu ditumbuknya pakai daun ganja rupanya jadi ketika kita diberi pangan itu makan nasi dengan misalnya gulai ikan ataupun apa gitu kita bisa nambah loh tiga piring gitu tanpa kita ngerasa bahwa itu berdosa gitu kenapa-kenapa menyalahi diet dan ibu-ibu gizi juga pasti akan teriak eh jangan banyak-banyak itu karbo dan itu mengandung gula dan segala macam gitu ya nah ternyata habis makan saya ngantuk gitu loh ngantuknya ngantuk berat jadi kayak gak wajar gitu loh jadi ternyata saya baru tahu belakangan bahwa ternyata yang saya makan itu termasuk ada kandungan daun tumbuk ganja gitu ya itu Aceh dan katanya di Jawa Barat juga ada sampai akhirnya ada korban Raffi Ahmad waktu itu ya pernah sampai masuk di kurungan kan karena dia gak tahu bahwa itu gak boleh gitu loh nah seperti itu nah intinya adalah disini adalah literasi kalau kita gak literat ya kita akan tersandung seperti itu nah ketika permitted kita masuk ke permitted animals ya kalau babi udah jelas lah gitu walaupun babi ketika dia turunannya kemudian menjadi gak berbentuk babi kita perlu ilmu-ilmu lain untuk mengetahuinya seperti masalah kelepon waktu itu bayangkan kelepon itu bisa haram dan saya juga sempat bingung kenapa ya kok haram oh ternyata adonan untuk bikin dafnya itu mengandung cistein seperti itu nah belum lagi nanti slaughtering proses gitu ya cara penyembelihannya jadi saya kemarin baru kedatangan sahabat-sahabat saya IPMI Jepan nah IPMI itu ikatan pengusaha muslimah di Jepang jadi mereka orang Indonesia kerudungan gitu ya muslimah tapi suami-suami mereka Jepang dan mu'alaf nah salah satu adik dari Ustazah Purwati Sugimoto Sang dari Ciba dan kemudian di sana juga ada CICC jadi Ciba Islamic Cultural Center di atasnya ada Naha Naha itu adalah salah satu kalau kita nih Alph lembaga pemeriksa halal yang diperbolehkan oleh pemerintah Jepang dibawa salah satu imam mereka yang mereka bawa dari Malaysia kurang lebih seperti itu nah mereka itu masuk dalam kelompok Juleha jadi Juru Sebelih Halal dan salah satunya itu membantu teman-teman di UIN untuk melakukan literasi kepada pasar-pasar tradisional yang menyediakan setiap beberapa saat sekali daging-daging sapi dan unggas segar yang disebelih dengan cara cari seperti itu karena ternyata di dalam perjalanannya mereka bertarung tuh kalau misalnya di dalam pasar tradisional bertarungnya sama lintah darat secara ekonomi nah di dalam pasar-pasar tradisional itu bertarung dengan para penyembeli lokal yang ngakunya Islam sudah haji tapi menggampangkan cara penyembelihan dan memotong apa namanya menyembeli sapi itu dan kambing dan kaki empat lainnya tidak sesuai dengan apa yang diminta Allah kepada kita karena mereka itu mengetahui ketika dipotongnya itu dari leher kena vena dan arteri mereka terpaksa harus menjual si kepala dengan leher gitu loh padahal mereka masih menjual daging di leher karena dianggap dagingnya banyak sangat rugi ketika dipotong yang kena vena arteri yang dalam orang ajaran Islam itu harusnya begitu gitu loh nah jadi hal-hal seperti ini perlu dibereskan ya jadi bagaimana kita bisa doanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang memang kita harusnya melakukan yang terbaik tapi tidak terbaik walaupun ada disclaimer disini ya ketika ternyata kita tidak sengaja mengkonsumsinya dan kita udah ikhtiar berusaha tapi ternyata enggak juga maka kita masuk dalam kelompok masyarakat yang mustahat afin apakah itu mustahat afin adalah mereka-mereka yang terpenjara dalam satu konditio sine qua non kondisi sebuah wilayah tertentu yang memang enggak punya pilihan dan Allah enggak akan menghukum kita saya yakini itu karena menurut para ulama tempat saya belajar gitu mengatakan bahwa nanti di akhirat pada saat dihisap kita bebas mau kita enggak diminta hasil akhir karena kita bukan pemimpin di sebuah kelompok atau wilayah atau negeri seperti itu ibu-ibu sekalian nah ini panjang sekali rantainya sampai dengan nanti kita melihat ada ingredients additives ada finish product sampai packaging sampai storage transportasinya kumaha gitu ya sampai akhirnya end up di konsumen nah aku akan coba memilahnya gitu ya sesuai dengan pemahaman kita semua yang ibu-ibu aku pikir aku bisa ajak untuk memahami kelompok manusia islam Indonesia itu dimana aja sih gitu ya karena ini nanti bisa berkontak juga dengan ibu-ibu sabana yang ngurusin kualitas generasi mudanya gitu ya karena apa harus tahu klasternya gitu loh karena enggak semua orang Indonesia itu islamnya itu seperti yang Allah inginkan gitu ya atau dalam in the middle of the process sampai kepengen seperti apa yang diharapkan nah terkait halal aja ya saya akan fokusnya disitu penelitiannya kelompoknya itu terkelompok dari hasil ya kualitatif pun kuantitatif gitu ya dari sekitar dua ribuan waktu itu saya teliti menjadikan some a few sampai very few dan aku yakin sekali ibu-ibu sekalian dari sabana itu udah masuk a few dan very few saya saya dulunya masuk disam loh ibu-ibu dalam artian as a muslim muslimah gitu ya saya cuma taunya bahwa orang islam tuh gak makan babi gak minum alkohol udah that's it gitu doang until it's all saja ternyata ketika saya makin belajar makin cari tahu eh akhirnya lumayan lah saya udah masuk ke dalam kelompok a few gitu ya yang dimaksud sebagai those who have a better understanding given by some informant but still in a blurred manner jadi masih kabur-kabur juga sehingga kita butuh teman-teman lain dari bidang-bidang ilmu lain saling bergandengan tangan belajar terus gitu yang penting kita udah kepingin gitu berbagi seperti saya hari ini gitu ya nah kecuali yang very few nih yang betul-betul anak ya anak usia tinggalin pesawat santren ikut Aisyah Muhammad di Morris to others ya mudah-mudahan kita semua nanti end up disini ya walaupun sedikit tapi tajam gitu ya small but like diamond gitu ya kita ini makan sesuatu yang emang kompleksitasnya luar biasa wabil khusus sekarang apa-apa serta olah dan saya tuh udah jadi kecuali bakso GM yang udah ada halalnya karena gak semua saat itu udah berhalal ria ya dengan logonya Majelis Ulama Indonesia atau dari teman saya dosen UMJ itu Ibu Aini Ibu Wakil Rektor yang kemudian hobinya bikin bakso nah itu aku suka karena jelas yang bikin siapa tapi kalau bisa di pinggir jalan aku paling menghindari bakso apalagi bakso nya itu kan dari level mutiara kecil-kecil kayak yang di Bandung deket sampingnya orang jual tahu di pasar tradisional di Bandung sampai yang segede-gede bagong segede-gede kepala apa kelapa gitu aku gak tertarik gitu loh karena ngebayangin apapun daging itu bisa masuk di sisi kita makanan ini banyak sekali potential critical areas loh Ibu-Ibu sekalian di Sabana ya mulai dari raw material tadi saya jelaskan bahwa dia masuk dalam kelompok penyembelihannya equipment yang dipakai gimana gitu mereka saling silah gak habis pakai motong babi terus dipakai motong sapi gitu kan darahnya bisa bisa nempel gitu ya dan bagaimana packagingnya storage transportationnya gitu logistiknya dan apakah dia juga memakai zat additives tambahan gitu ya untuk perisa seperti misalnya pick and eat by products gitu ada enzimnya emulsifier intoxiker dulu nenek moyang kita yang di Jawa Tengah itu dari hasil penelitian saya waktu saya di UGM kan saking saya suka banget sama Jogja dua kali saya sekolah di sana lulus ya satu dari FA satu dari FH saya melihat orang Jawa tertentu di Jawa Tengah itu makan daging marus gitu ya nah alasannya kalau lagi gak sehat makan darah supaya tambah darah gitu kan ini sangat menyesatkan karena darah yang ditampung dari yang namanya slaughtering proses atau penyembelihan itu kan yang keluarkan darah kotor dari vena arteri nah katakan ada darah bersihnya tapi kan darah itu disukai bakteri jadi kalau gak benar nyimpannya dikumpulin di ember dibekukan dimakan lagi ya selamat datang penyakit gitu loh any kind of penyakit bisa datang gitu loh nah dari situ biasanya saya mengajarkan gambar ini nih satu pertemuan khusus nih ibu-ibu sekalian yang SKS-nya tiga gitu ya jadi mungkin nanti dalam tanah jawab bisa tapi saya jelaskan secara cepat saja bahwa dalam gambar ini kita melihat betapa babi itu sangat punya nilai ekonomi yang sangat tinggi ibarat kalau pohon itu pohon kelapa ibu-ibu sekalian jadi dari ujung lidi sampai ujung akar punya nilai ekonomi pun babi ya karkas babi karkas itu nama potongan ya kalau dalam ilmu peternakan karkas babi itu semuanya punya nilai ekonomi dari ujung buntut ya sampai ujung kuku ya sampai ujung rambutnya masya Allah gitu ya dan babi ini hewan terjelek karena itu gak dislot gitu loh gak dipenggal ternyata saya baru tahu babi itu kalau dipotong ya dia kalau gak ditembak itu kepalanya pakai dia mabok atau dia langsung dibedet perutnya gitu loh kok begitu ya aku gak tahu gitu ya kalau orang gak pernah makan babi dan gak pengen tahu tapi intinya babi ini emang aduh gitu ya karena babi itu sendiri kan juga begini ibu-ibu sekalian dalam ilmu ekonomi dipentingkan dalam sebuah industri itu menghasilkan economic of skill gitu ya apa tuh economic of skill ketika yang lain para pesaingannya bisa menghasilkan satu produksi dalam satu waktu kita harus bisa mampu melakukannya secara eksponensial gitu loh jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 DST DST dan seterusnya nah si babi ini ketika dia induknya itu beranak itu tuh 12 anaknya kayak kucing kayak anjing gitu komper tuh kambing kerbau kuda gitu sapi kalau tahu suatu saat si induk itu melahirkan kembar biasanya emaknya atau induknya itu tewas atau mati gitu loh nah enggak dengan babi gitu ya entah gimana Allah menciptakan elastisitas rahimnya sehingga ketika babi beranak 12 12-12 biasanya hidup jadi berternak babi itu untuk mereka yang berternak jenis hewan haram ini menguntungkan gitu jadi secara ekonomi udah bener tuh ilmunya yang enggak bener bahwa yang diternak itu haram aja gitu nah kemudian babi ini misalnya enggak dikasih makan si juragannya itu lupa atau emang lagi lagi bokeh aja karena rata-rata pemilik ternak babi itu suka judi ya sehingga pada suatu saat mungkin dia bisa kehabisan kalah judi enggak punya duit lupa enggak sih makan nih survive babinya loh kenapa kok babi bisa survive karena dia makan tinjanya sendiri makanya enggak heran konon kabarnya dalam daging babi itu mengandung 77 macam cacing gitu ya any kind of cacing ada di situ ya iyalah makannya juga semua dimakan seperti itu tapi di lalap babi ini emang diciptakan Allah emang buat jadi ujian buat kita yang mengherankan kalau saya lagi mengajarkan gini saya suka masukkan cerita Nabi Nuh ini ibu-ibu sahabat sekalian dimanapun anda berada kenapa Nabi Nuh tidak membuang si babi ikutan masuk tenggelam bersama istrinya yang durhaka dan anak ya betul enggak karena buat saya saya mau menceritakan teroris sejati itu bukan orang islam yang suka digadang-gadang oleh dunia barat teroris sejati adalah ternyata adalah babi gitu ya babi ini meneror kita dari bangun tidur sampai tidur lagi nah tapi ternyata sama Nabi Nuh sepasang babi dibawa tuh di kapalnya jadi singkat kata saya baru tahu ternyata babi ini adalah vakum cleaner yang organik vakum cleaner alami karena zaman dulu zaman Nabi Nuh belum ditemukan toilet teknologi toilet ibu-ibu sekalian jadi emang dia makan-makanin tinjanya semua hewan-hewan dan manusia yang ada di dalam kapal itu terus kita lihat nih apa sih yang dihasilkan oleh babi yang demikian meneror kita sebagai orang islam lihatlah ini susunannya ibu-ibu sekalian babi semua karkasnya dari blood bone hair meat fat skin inner itu semuanya bisa menghasilkan yang kita kaget-kaget kalau kita tahu ternyata dari kita mulai dari dari apa ya dari fatnya aja dari kiri atas ibu-ibu sekalian dan jadi kita lihat dari peak and its derivatives dari fatnya kita akan melihat bahwa mono dan digliserida yang menjadikan juga sebagai itu glycerin menghasilkan es krim yang lembut ya pasta gigi yang lembut kemudian juga margarin ice cream creamer emulsifier bahkan saya dulu kan pernah menjadi bintangnya iklan looks internasional ibu-ibu sekaliannya once upon a time tahun 80an nah saya baru tahu ternyata kan looks saat itu tuh betul-betul yang mengkilang gitu ya lembut kita sekarang malah ngeri ya banyak liquid soap di dalam satu kemasan mana kita tahu lagi bahwa itu berapa mengkilat gitu sebagai indikator awal ternyata ya makin dia mengkilat makin kemungkinan besar mengandung porsin seperti itu begitu lipstick kosmetik makanya senang sekali saya bawa ibu-ibu sahabannya merangkul warda ini antara merangkul dirangkul gak jelas karena warda juga butuh panggung ibu-ibu juga butuh sponsor dan kebetulan juga aku adalah spokesperson pertama dari awal-awal pasca reformasi dulu mereka masih belum sekaya sekarang loh belum jadi namanya PT Paragon dulu namanya masih pusaka tradisi ibu dan aku bersahabat sama ibu Nurhayati Subakat beliau juga Aisyah ya jadi salah satu ketua dewan pembina ekonomi kalau gak salah begitu nah warda itu pertama kali dia di depan loh luar biasa cantik dari hati dulu tagline sekarang apa tuh bergerak dengan apa cantik dengan semangat apa tadi itu iklannya baru ya kan dan merangkul semua golongan apa tuh move sweet beauty move sweet beauty bergerak dengan cantikan move with beauty oke itu keren banget ya dan kita ngeliat adegannya juga semuanya moving gitu ya dan kemudian dari yang cantik banget Indo sampai yang orang Indonesia lihat gak tanya saat ini lagi kan dianggap mewakili bahwa cantik harus Indo gitu loh jaman saya dulu 80s kalau gak Indo gak bisa jadi bintang film ibu-ibu sekalian gitu ya sampai akhirnya terus muncul ada Yeni Rahman yang segala macam di Sirarat Nasari bahkan yang keturunan Chinese sekarang ada gitu dan tadi kita ngeliat juga ada yang perempuan kakinya satu ya sebagai model warda ya Masya Allah dan memang harus begitu karena cantik itu adalah milik kita semua wabil khusus cantik yang halal dan berkah kita lihat lagi waktunya sedikit lagi waktunya berapa menit lagi Mbak Susa 3 menit lagi berapa menit lagi 3 menit lagi Mbak 3 menit lagi Mbak Ica baik nah ya jadi nanti kita lihat ini ada bone hermit fat inner cysteine nanti kita bikin lagi kesempatan bareng ya Mbak Emma ya kalau memang dibutuhkan lagi khusus buat ini ya jadi saya akan menjelaskan bahwa dalam penelitian saya saya melakukan dengan 3 negara Indonesia Malaysia Thailand karena kita punya IMTKT dan kita punya undang-undang baru 33 tahun 2014 tapi dengan Omnibus Law ada yang sedang saya perjuangkan tapi kemudian Alhamdulillah kembali bahwa yang jadi auditor di dalam LPH jadi satu LPH itu harus pilih 3 orang auditor harus orang Islam itu gak hilang ya jadi waktu itu saya berteriak kenapa dong boleh orang non-muslim mengucapkan bismillahirrohmanirrohim kan mereka masih syahadat dulu kalau mau bismillah kalau enggak kan tanpa makna bismillah buat mereka non-muslim gitu loh tapi akhirnya kembali gitu ya waktu itu sempat jadi heboh terus kemudian di Malaysia Thailand mereka betul-betul berjemaah tapi Indonesia gak tahu sekarang udah dirubah atau belum halal is my life tapi halal is our life gitu ya dan bukan pilihan personal personlek tapi lebih kepada kebutuhan kita bersama secara berjamaah secara plural seperti itu nah ini dengan cepat saya coba berikan gambaran dan halal current condition sebagai new tool yang kita bisa diktif sebuah negara bahwa ini penting loh karena permintaan dunia ini udah sangat tinggi karena sepertiga penduduk dari bumi itu adalah orang Islam yang sadar akan konsumsinya dan kemudian melalui tiga kelompok sources of economy ini food non-food non-food bisa masuk juga farmasi obat-obatan kosmetik maupun juga yang hitam ini adalah ekonomi syariah dan bagaimana produk konsumsi konsumsinya naik produksinya tetap kita lihat itu berarti kan ada gap ada yang harus diisi dan bagaimana anak muda itu sebagai apa ya frontier sebagai penggerak dan anak-anak kita memang harus kita persiapkan juga untuk melek atau literat urusan halal ini nah kita para ibu yang harus mempersiapkan mereka dengan informasi awal minimal supaya kita bisa mengejar kayak Malaysia disini Malaysia ada ports international ports disini yang kita masih belum ada tapi kita insya Allah bergerak lebih baik gitu ya dan bahwa disana kalau kena najis besar najis berlago gitu ya harus dengan satu kali tanah dan tujuh kali air mengalir mereka udah bisa menciptakan dengan alat semprot ini untuk membersihkan kontainer-kontainer gitu ya dengan sekali kerja aja gitu jadi air yang mengaduk tanah Masya Allah ya jadi banyak yang bisa kita lakukan kita pelajari dan ini guru-guru saya dua-duanya itu dari Muhammadiyah ya ini Prof Irwandi Jaswir lahir di Medan orang awak basisnya di IAUM dan berhasil mengganti lemak babi dengan lemak onta gitu tapi yang membeli kosmetik dari Korea itu ke Malaysia bukan Indonesia karena yang membiayai risetnya Prof. Irwandi Jaswir ini pemerintah Malaysia nah ini Prof. Winai Dahlan ibunya NU bapaknya Muhammadiyah dan dia cucunya Kia Haji Ahmad Dahlan tapi pada waktu itu sebagai anak dari pendiri Muhammadiyah masih miskin miskin sekali baru pulang dari India gak bisa balik ke Indonesia karena kita perang kemerdekaan ditampung oleh orang Jawa pendiri Jawa Mos di Saton di kota Bangkok, Thailand dan akhirnya dikawini dengan anak perempuannya dan itulah bapak dan ibunya Prof. Winai Dahlan jadi kekayaan dia datang dari kakek dari ibunya yang memang kaya pedagang apa namanya jati yang dikirim ke Cina tapi selalu landed di Thailand untuk sebagai home base kedua selain Yogyakarta seperti itu itu riset saya sudah selesai dan kemudian Indonesia kita tahu juga ada Wardah ya sebagai pionir di depan sekali dan saya dulu Alhamdulillah jadi apa ya dicatat sejarah lah gitu jadi salah satu spokesperson sebelum mereka kaya raya dan saya setahun gak dibayar gak apa-apa ikhlas waktu itu karena emang udah ada apa ya semangat dakwah saya walaupun baru nyoba-nyoba pakai kerudung waktu awal-awal tahun 2000 itu dan ada bersama ibu rakyat di sumbakat dan subhanallah beliau sorga ya saya dengar beliau sedang sakit sekarang jadi kita doakan juga Mbak Susan Mbak Emma ya pada Bu Nur ya ini BI BI juga udah ada halal supply dan mendukung dan saya kan ngajar di institusinya BI ya namanya Indonesia Banking School ada Indonesia Banking ada BI Institute ada LPPI ada IBS seperti itu jadi nanti mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Uhamka ya Mbak Emma ya semalam kita sempat ngobrol-ngobrol minimal aku jadi editor bukunya Mbak Emma aku lagi pesen tuh di salah satu aku punya apa namanya buku dia jualan online gitu distributor di Jogja mudah-mudahan masih terjual ya Mbak ya bukunya nah ini mengenai fokus yang sudah dilakukan oleh Indonesia dari sektor-sektornya turism dan selebihnya hospitality sudah mulai bangkit ini seneng banget ya mudah-mudahan jadi lebih baik lagi dan challenge-nya kita lihat dan ini saya tutup dengan walaupun sering sekali saya mengatakan ini tapi saya gak gak bosan-bosan untuk terus mengulangi kembali jadi pada waktu saya suatu saat pulang dari Belanda saya transit di Qatar ini cerita beberapa tahun yang lalu ya sebelum jauh sebelum pandemi saya nonton di pesawat film Crazy Rich Asian mungkin ada yang pernah dengar pernah lihat ya ibu sekalian ya disitu tuh di proverb di awalnya oleh Napoleon Bonaparte ya dikatakan dalam bahasa Inggris jadi let China sleep for when they wake she will let China sleep for when she wake she will shake the world gitu loh katanya nah sementara aku mencoba memperkayanya dengan pendekatan Islam sebagai let Muslims sleep for when they wake they will shake the world through their halal industry and lifestyle jadi itulah semangat saya dan kemudian saya berharap apa yang sederhana dan sedikit ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua tanpa terkecuali seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga waktunya gak terlalu berlebih saya kira ini jarang-jarang ketemu ya Mbak Ita luar biasa dan masih kurang waktunya tapi intinya ini masih mengantar ya kita mengantarkan pada para bunda semuanya dan juga para persayangan untuk sama-sama sadar loh melek sadar peka dan kita sudah punya iman insyaallah ini yang istilahnya sudah banyak yang dilakukan oleh para penggiat seperti Mbak Ita juga Mbak Rara dan juga yang lain nah baik ada beberapa mungkinnya dari yang tadi disampaikan yang mungkin ini ditanyakan ada yang mau tanya langsung kalau mau tanya langsung silahkan kalau belum ada saya bacakan dulu yang ada di chat ya ada di chat ini ada pertanyaan nah terkait dengan kebutuhan gizi ini dari Dian Anzani Depok Assalamualaikum izin bertanya terkait kebutuhan gizi yang masuk ke dalam tubuh bagaimana dengan pola makan yang menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh namun berbatannya stop berbatannya tetap stak nih apakah pola pikir juga mempengaruhi cara kerja metabolisme tubuh gitu kan apalagi pandemi naik terus ke berat badan gitu kan ya silahkan dijawab mungkin yang stak-stak bebe ini ya mungkin sebagian besar peserta silahkan Mbak Rara dan mungkin kalau ini kalau Mbak Jadir tetap langsing mungkin ada kiat-kiatnya mungkin menambahkan terkaitkan berat badan silahkan Mbak Rara dulu Mbak Rara ini Mbak Dian Anzani kalau saya lihat dari pertanyaannya maksudnya kalau makan sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh tapi niatnya mau turun berat badan mungkin begitu ya atau gimana mau naik berat badan karena bebenya tetap stak kalau bebenya tetap stak saya asumsinya Mbak Dian mau turun berat badan tapi belum belum berhasil gitu ya turun ya jadi kalau misalnya secara matematikanya memang kalau apa yang kita makan ya kalori itu adalah energi yang terkandung dalam makanan dan juga minuman berapa yang masuk itu juga yang kita keluarkan namanya seimbang gitu ya jadi kalau misalnya dan kalori itu cuma salah satu aja ya salah satu yang kita bisa perhatikan dari kalau pengen turun berat badan tapi sebenarnya underlying dari kalori itu ya banyak salah satunya ada hubungan antara apa namanya pencernaan dengan pola pikir jadi ada kalau bahasa Inggris itu gut and mind gitu ya memang ada cara patofisiologisnya gitu atau hubungan metabolismenya ada misalnya kayak stress gitu ketika mengalami stress beberapa orang kemudian metabolisme tubuhnya jadi melambat itu tergantung dari genetik masing-masingnya ada juga yang ketika stress malah metabolismenya makin cepat ketika metabolismenya yang lambat pada orang-orang yang seperti itu ibaratnya itu ya itu mau menghirup ini cuma lelucon aja menghirup udara aja jadi lemak lelucon aja karena kayaknya makannya segini-segini aja tapi bebenya stuck itu tadi gak turun-turun ataupun tetap aja gitu ya bebenya segini atau malah naik padahal makanannya kayaknya gak berubah memang ada yang berpikir terhadap metabolis itu oleh karena itu kalau memang niatnya untuk turun berat badan ada berbagai cara dengan mengurangi porsi itu sebenarnya cuma salah satu cara kenapa karena pada satu titik tertentu memang nantinya akan menjadi flat atau apa namanya tubuh kita akan menyesuaikan dengan kalori yang masuk jadi kalau misalnya saya udah diet biasanya orang saya udah ngurangi makanan ada pengeluarannya yang dilebihkan dengan olahraga dan kemudian juga mempengaruhi mengelola apalah pikirnya itu salah satunya aja ini singkatnya begitu kalau yang tadi diisi piringku makanya tadi saya katakan disclaimer-nya adalah itu general jadi artinya kalau personal individual bisa jadi berbeda dengan isi piringku rekomendasi sesuai dengan kondisi mati-matinya terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dian itu pertanyaan yang bagus ya ya ini ya spesifik juga ya ada yang umum mungkin ya standar untuk isi piringku tapi untuk kebutuhan masing-masing ya mungkin bisa di belajar lagi nih ya harus dipelajari mengenal sekali ya kondisi tubuh kita dari Pak Ica silahkan kalau ada tambahan ini misalnya ada ilmunya kalau aku suka minum ini aja apa namanya sari asam ya sari asam gula terus kemudian juga apa kunyit kunyit asam ya dan ditambah sama daun daun beluntas ya karena ibu saya kan masih Jawa Timur ada Maduranya jadi itu baik buat buat kulit kemudian baik juga untuk apa ya kesehatan darah kalau kabarnya begitu karena kunyit ya dan kemudian juga buat anti bebek kayak gitu ya karena orang Madura itu kan konon kabarnya dulu nenek moyangnya itu suka kawin lagi jadi para perempuan itu merawat kebersihan diri gitu ya dan untuk apa ya vitalitas seksual kayak gitu-gitu dan itu gampang sekali bikinnya kan tinggal direbus semuanya disaring dan kemudian bisa diminum hangat begitu jadi dan juga bisa dingin bisa seminggu di lemari es tapi sekarang-sekarang para eyang-yang saya juga udah pada meninggal ya jadi saya suka beli sama membok-embok jamu dekat rumah tapi kayak sekarang ini saya kepengen banget pengen supaya bangkit lagi karena udah tua ya kemarin 60 tahun saya solo traveler ke Qatar pulang babak belur gitu sampai sekarang belum betul-betul pulih karena emang mungkin udara ini juga lagi nggak bagus ya nah tapi satu hal sih ibu-ibu sekalian kalau kepingin Anda semua juga berdakwah kebaikan kecantikan terus juga update status di Instagram kayak saya kan saya rada banci update juga semua kegiatan kebaikan saya bagilah gitu ya makanya walaupun saya selalu istighfar ya Allah ini bukan karena sekedar ria kayak jaman saya masih gadis dulu tapi pengen ada sesuatu kebaikan yang saya bagi juga gitu tapi karena pasarnya audiensis suka dengan wajah-wajah yang bening yang glowing jadi ada juga lah masih teralatan lilinya tapi ya Allah aku nggak mau operasi plastik ini nah cara larannya gampang ibu ganti handphone aja jadi saya mau cerita sedikit agar realest sedikit supaya kita semangat ya Kenapa juga ibu-ibu kan tetap aja manusia ya. Saya tuh waktu ulang tahun, dua tahun yang lalu, dikasih anak-anakku handphone iPhone. Karena dia gemes banget ngeliat ibunya pake Cina lagi, kalau nggak Korea lagi, Cina lagi, Korea lagi. Sampai akhirnya saya, awalnya seneng sih gitu ya. Sampai akhirnya aku tinggal pura-pura foto pake iPhone gitu. Tapi aku difoto pake yang Cina. Nah kenapa? Karena foto-foto dari iPhone keliatan saya umurnya 60 tahun. Nggak happy saya. Jadi handphone itu hanya bagus buat kalau saya baru bikin makanan, atau saya lagi ke luar negeri, foto scenery gitu, pemandangan. Tapi kalau buat close up, nggak gitu loh. Karena apa? Saya ngerasa nggak happy. Wajah saya kelihatan tua banget. Nah akhirnya saya dapet informasi nih dari temen saya di kampus. Mbak, kalau mau gini aja nih, lagi ada, apa namanya, kredit. Aku jadi kayak orang sales ya. Kredit handphone, ini tersebut aja namanya. Karena aku ngerasa seneng banget bahagia dengan handphone itu. Nama merknya Xiaomi. Karena kameranya itu leka gitu ya. Ada 9 juta nih, nggak harus beli yang 20 juta. Itu ada kredit 12 bulan tuh. Tanpa bunga. Jadinya kan 1 bulan cuma 600 ribu. Jadi terjangkau. Jadi kalau ibu-ibu ngeliat saya, lebih cantik. Dan kelihatan mudah, vitalitas itu. Karena saya pake handphone Cina. Saya nggak perlu dokter operasi plastik. Bicara sampai serius loh. Karena kadang-kadang kita perlu ya sesuatu yang bikin kita bahagia ibu-ibu sekalian ya. Setelah pake wardah, kosmetika halal gitu. Cantik dari hati ya. Beauty moves you. But, kita juga perlu let anybody know bahwa kita masih penuh vitalitas dan cantik cerita gitu. Karena apa? Itu membuat kita moves ya. Moves our heart untuk satu yang lebih, apa ya. Lebih produktivitasnya lebih tinggi gitu. Bercanda tapi serius nih jawabannya. Yang burung-burung kita nih kalau gitu. Pokoknya harus kelihatan yang lebih cantik. Lebih kurus. Ya itulah cantik gadget. Baik ya. Dan kalau kita pake aplikasi yang tambahan-tambahan kita. Daulah kan suka fake ya. Kayak banci kadang-kadang. Tapi itu kok kainan. Aku bahagia aja. Dan kalau kita bahagia, kita akan bisa membuat orang... Kita akan jadi bahagia juga. Itu versi aku ya. Jadi jangan tangan kita. Yang penting kita bersih. Ya hati kita juga bersih. Sholat kita nggak tinggal. Ya pake wardah, kosmetika, yang manapun serisnya. Dan yaudah foto-foto dengan gadget yang bisa membuat kita tampil. Lebih mudah sedikit. Ya baik. Terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan yang resen. Mbak Nisa mawati. Silahkan Mbak Nisa. Mau dibantu penitian untuk angin. Mbak Nisa. Semoga besok-besok mesti datengin itu Xiaomi. Biar mendukung. Ya nggak tambahan endorse. Dapat biaya buat kegiatan. Aku pernah hilang Xiaomi. Mbak Nisa silahkan. Mbak Nisa. Baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Ibu Profesor Dr. Marisa. Fotonya nggak ada Mbak Nisa ya? Oh iya. Mohon malah Bu. Saya belum bisa on cam. Cuman tangan aja gitu. Oh gitu. Silahkan Mbak Nisa. Izin bertanya kepada Ibu Profesor Dr. Marisa. Jadi kan kita dianjurkan tadi memakan makanan yang baik. Belum Profesor Bu. Mbak baru asok. Abis. Baru asosian. Ya maaf Bu. Ya gimana Mbak? Maaf. Jadi kan kita dianjurkan untuk memakan makanan yang baik dan halal ya Bu. Namun saat ini kan banyak banget makanan-makanan yang bisa dibilang tuh rendah nutrisi dan tinggi kalori. Bahkan makanan-makanan itu tuh bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah apakah jika kita sering makan-makanan tersebut bisa dibilang kita makan-makanan yang nggak baik Bu. Apakah hal ini akan mempengaruhi kualitas kita sebagai seorang Muslim? Terima kasih Bu. Aku coba jawab ya. Jadi gini, kalau kita nggak sehat, kita ibadannya kan nggak bisa bagus ya. Misalnya kita lagi demam seperti aku kemarin untuk bangun tahaju tuh berat sekali karena kita minum antibiotik ya dan minum obat. Itu pasti ada obat tidurnya supaya kita kembali fit. Karena kan tidur itu mengganti selang mati. Seperti itu. Nah tapi kalau bicara mengenai protein sama karbo, emang makanan zaman sekarang sih karbonnya agak lebih banyak ya. Begitu ya. Dan protein itu juga bisa diboongin, dibikin versi laboratorium. Seperti rasa aja. Perisa. Seperti gini. Kalau kita minum sirop. Atau yang serba instan. Atau jahe instan aja. Kita harus tahu bahwa kadang-kadang itu bukan jahe. Itu buatan gitu loh. Buatan laboratorium. Kita kepengen seger-seger rasa jeruk gitu. Kalau kita belanja aja misalnya di Alphamart, Indomaret. Kan ada macam-macam choices of juices gitu ya. Jadi ada yang murah, ada yang mahal. Nah kalau yang murah banget tapi yang penting dingin dan rasanya jeruk itu pasti fake gitu. Boong. Gitu gulanya boong, rasa jeruknya boong. Itu hanya air dan gula aja. Tapi kalau mau agak mahal dikit itu ada kandungannya. Kandungan dari apa yang kita ingin, jeruk, apel, atau anggur, atau apa. Sama seperti susu. Saya ini termasuk yang kemarin itu ikutan bersama teman-teman yang mengkritik Nestle. Nestle ini kan dari Swiss ya. Dan kemudian satu lagi yang dari Belanda. Ada produk susu, kental manis, yang mengatakan itu susu. Dan iklannya juga jahat sekali ketika memunculkan anak-anak sekolah dengan seragamnya yang putih dengan marun. Terus di kampung, di desa, karena nggak pakai bel tapi yang teng-teng-teng gitu loh Mbak Emma. Ingat nggak sih zaman kita kecil dulu pakai besi gitu. Terus ada gurunya entah penjaga sekolah yang dikentong-kentong gitu. Teng-teng-teng masuk gitu. Adegannya begitu. Di desa kita tahu kan ada sapi, ada jalan yang belum terlalu bagus gitu. Bukan Nestle, satu lagi. Oh, Friesen Flah. Friesen Flah. Itu Belanda. Itu dari sebelum kita merdeka perusahaan itu sudah ada di Indonesia gitu ya. Dan dia PMA sekarang. Nah, kemudian masalahnya di ibu desa itu dibuatkan adegan sebelum anaknya berangkat sekolah. Ada pakai seragam di meja makan, ada keluarga bahagia, ada bapaknya, ibunya, dan anak-anak yang siap dengan backpacknya, dengan buku di tangan, dituangkan susu hangat dari susu kental manis itu. Nah, dilala ketahuan dan juga BP POM itu kayak kecolongan waktu itu bahwa itu bukan susu, itu fake, itu susu palsu yang dibuat oleh laboratorium. Itu gula gitu loh. Jadi nggak heran kan anak-anak zaman sekarang itu anak-anak balitanya, selain anak yang terkena autis juga gitu ya, dari kandungan ibunya, udah salah dengan polisi udara sehingga timbal masuk, kemudian itu mengkristal di otak kecilnya gitu. Ya, obe, obesitas. Kenapa? Karena anak-anak itu bukan minum sesuatu yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan, tapi makin gembul. Gembul. Apa sih bener gembul, Pak? Bukan gemuk ya? Gembul itu njebleh apa sih bahasa jawabnya. Gembos ya? Gendut tapi bukan sehat gitu loh. Gembung ya? Kayak balon. Apa sih? Ini orang gizi yang mesti ngejawab deh. Dalam artian, dia gemuk tapi bukan gemuk sebagai yang sesuai pas pada misalnya berat badannya berapa, umur berapa, tinggi berapa. Nah, itulah yang kilogram yang pas gitu. Enggak. Mereka gemuk yang obesitas lah. Obesitas anak. Obesitas anak. Itu bahaya. Dan orang desa kan banyaknya enggak tahu. Mereka pikir asih udah disapi gitu ya. Beli susu sapi mahal. Nah, inilah yang murah di warung-warung ada. Dan itu kan murah. Kadang satu black begitu aja kan berapa. Itu menyesatkan. Akhirnya itu ditarik. Sehingga hari ini kalau kita mencari susu kental manis sudah enggak ketok lagi kata susunya. Hanya kental manis. Dan kita kalau beli apa namanya kayak martabak gitu kan sering kan menjikasi ya. Tapi kan kita orang dewasa enggak apa-apa lah sekali-sekali lucu juga ya. Kalau kurang tidur pada kekerjaan gitu ya. Kan kita suka cari manis ya. Karena disebut dengan sugar rush. Oh iya satu lagi. Anak-anak yang kebanyakan gula itu suka hiperaktif enggak karuan loh. Entah dia lompat-lompat kayak anak kerang gitu ya. Atau kalau dia nangis yang kejer-kejer sampai ibunya juga bingung gimana cerana nanginnya itu karena gula. Itu namanya sugar rush. Kalau saya enggak salah mohon dikoreksi Mbak Emma. Seperti itu. Jadi emang butuh literasi. Butuh literasi untuk meja makan. Wabil khusus untuk para ibu. Mau itu ibu bekerja, ibu enggak bekerja. Itu sama bahayanya. Ibu yang enggak bekerja pun yang ngurusin hanya di dapur aja. Kalau enggak punya ilmunya bahaya. Dia pikir dia ngasih hal yang sehat buat keluarga. Ternyata malah menjerumuskan. Ya kurang lebih seperti itu. Beneran terjawab ya Mbak ya. Untuk saya yang bukan ahli gizi ini. Tapi punya banyak teman ahli gizi. Jadi saya cuma dengar-dengar aja dan ngopi gitu. PR sih itu PR banget buat kesehatan masyarakat ya. Iya, itu literasi. Mulai dari susu aja Mbak Emma. Karena aku enggak tahu. Zaman sekarang detik ini, apakah mereka udah literat bahwa yang dikasih ke anak-anak mereka kental manis itu bukan susu loh. Karena imesnya masih susu. Karena zaman dulu kan susu, kental manis, dan iklannya gencar banget. Itu menyesatkan. Itu di luar yang halal ya. Ini kita bicara yang toib dan tidak toib gitu. Ya sementara, mungkin belum puas ya. Tapi silahkan kalau mau bertanya lagi. Nah ini ada pertanyaan berikutnya ya. Untuk terkait. Nah ini kan Mbak Ica kan ini nih spoke person di awal-awal sih. Ada yang nanyain produk Wardah. Tidak berdua. Ini bertanya. Sekarang mudah-mudah. Produk Wardah untuk menghilangkan flag di wajah apa ya katanya. Mungkin begini diperluas sedikit ya. Mungkin nanti juga Mbak Rara bisa menambahkan tentang flag ini ya. Karena flag ini tentu mengurangi. Bukan dari luar aja, dari dalam. Misalnya dipakai alat KB, IUD gitu kan. Karena ada perubahan hormon. Nah aku bukan ahlinya, jujur gitu. Kalau saya mungkin ahlinya bagian dekoratif aja gitu. Misalnya kan orang nanya, kok Mbak Ica nggak kelihatan gemuk? Oh karena baju muslimku Islam menolong aku. Jadi karena agak lebar gitu, jadi nggak ketok gitu loh ebreh-ebrehnya. Terus karena saya pakai kerudung nih, ibu-ibu, teman-teman. Akhirnya ngomong gitu ya. Islam menolong aku. Karena muka saya ini kayak, kan ibu saya Jawa, jadi muka saya bulat gitu loh. Tapi Islam menolong saya dengan kerudung, muka saya tinggal dua per tiga. Kayak gitu. Saya menjualan kerudung. Maaf saya bukan ahlinya, tapi intinya saya sih sarankan Anda kalau punya flag hitam ke dokter ya. Karena itu harus diketahui. Pencetusnya apa dari luar apa dari dalam. Seperti itu. Ya Mbak Ara mau nambahin nggak, kira-kira penyebab flag kan. Banyak sih soalnya ya. Penyebab itu. Ada, ya itu kan kalau mana kan dari luar ya. Iya. Kalau ada dari luar. Dan kemudian, yang untuk mencegah ya pastinya harus memang gunakan sunblock ya. Tadi seperti yang di PPT saya. Sunblock. Atau sunscreen itu minimal SPF-nya 30 ya. Bisa tahan kurang lebih dua jam. Dan yang direkomendasikan selalu mengoleskan setiap dua jam ya. Terutama yang suka di luar gitu. Apa beraktifitas di luar. Karena kan memang kita di Katolisi Tiwa nih, kita nggak bisa menghindari matahari ya. Meskipun di rumah juga. Dan kita perlu matahari soalnya juga untuk mengaktifkan vitamin D. Provitamin D yang kita konsumsi. Jadi mungkin kalau untuk menghilangkan ya, biasanya sih lebih ke cosmetic surgery ya. Kalau benar-benar menghilangkan. Tapi kalau misalnya untuk yang prevent, yaitu sunblock, sunscreen. Jadi tidak memperparah, tidak memperbanyak lagi flag. Dan kemudian ya, kandungan-kandungan niasin dalam produk skincare ya, itu bisa digunakan untuk mengurangi amelanin di flag-nya. Niasin, niasin, dan juga arutin gitu. Tapi itu juga harus dilapisi dengan sunblock atau sunscreen. Mungkin itu saja ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Putri. Putri nanya nih. Skincare itu apakah skincare lebih penting nggak dari pola makanan yang sehat? Termasuk ini loh, Mbak, di kolom chatnya. Mbak Emma baca, ada yang Farinda, bagus nih. Karena produk kolagen drink. Yang terakhir, Farida Nur Andini Uhamka. Nah, ini juga bahaya loh. Jadi artinya kan mereka suka pakai. Jadi gini, kolagen itu kan bisa dapat sumber dari macam-macam ya. Dari yang nabati maupun yang hewani. Kita nggak tahu loh. Itu dari, apa namanya, placenta manusia kah? Placenta babi kah? Placenta apa gitu loh. Katanya sih, kolagen itu kan datangnya dari seperti itu. Saya pernah diminta oleh seorang teman yang memasukkan dari Jepang gitu loh. Mbak Ica ini kan kulitnya terjaga, terawat. Mau dong kita di-endorse, bayar kok nih. Uangnya lumayan loh yang ditawarkan buat aku. Buat 6 bulan itu 100 jutaan gitu loh. Kalau aku berpikir uang itu pasti aku tergiur dan aku mau jadi pembohong publik. Tapi saya disclaimer-nya gini, saya bilang, Mbak maaf, aku kan sekarang lebih bergerak ke urusan halal. Jikalau udah ada halal dari LP POM MUI gitu ya, dapat sertifikatnya juga jelas. Ada no rec, no registrasi. Bukan hanya nempelin doang halam-halam bahasa Arab. Dianggap bahwa kalau udah bahasa Arab udah pasti halal. Saya boleh deh. Karena uangnya lumayan buat aku kan luar negeri bolak-balik gitu. Bisa ngajak Mbak Emma gitu ya. Ngerisut apa ya Mbak ya. Ke Jepang, ke Gantar misalnya. Tapi karena nggak ada, aku tolak gitu loh ya. Jadi itu that's my commitment. Ketika nggak jelas, saya nggak mau jadi pembohong publik dan ya Allah akan mengganti rejeki itu gitu. Buat saya sih agak bahaya kalau nggak jelas siapa yang memproduksi dan tidak ada logo halal. Dan logo halal itu baik yang betulan yang lama maupun yang sekarang bentuknya rada kekristen-kristenan gitu kayak gunungan wayang dan warna jadi ungu. Padahal Islam itu agamanya warna hijau itu ada dalam Quran kita gitu. Warna di surga dan ungu itu warna katolik yang saya tahu. Tapi paling tidak ada no recnya, no registrasi gitu ya. Nah kalau ada no registrasi berarti sudah melalui proses prosedural formal yang memang diwajibkan, diharapkan ada dalam sebuah proses sehingga keluar fatwa. Tanpa no rec, nggak ada fatwa. Dan itu abal-abal, seperti itu. Mungkin Mbak Rara. Itu sih dari saya, nggak tahu Mbak Rara gimana. Mbak Rara gimana nih tentang apa lagi nih Mbak? Saringan awal kita ya logo itu, sertifikat itu. Ini yang halal kita harus berpercaya. Dan percaya ya, pemerintah telah memberikan logo Mbak Rara. Percaya sudah ini ya, melalui proses. Yang betul, di luar logo ya. Logonya itu kan emang rada gimana ya, yang terakhir. Ini untuk yang dari Putri, apa bisa dijawab sekalian? Mungkin ya Bu ya, karena kan terkait dengan apakah skincare juga lebih penting daripada pola makan yang sehat yang digabung dengan yang tadi, dengan yang paridah ya. Karena kalau misalnya tadi, kolagen drink itu kan kayak suplemen ya sebenarnya. Dan itu bukan bagian dari pola makan yang seimbang gitu. Jadi, intinya sih kalau kita sudah makan seimbang sesuai dengan isi piringku tadi, kita tidak kekurangan, baik itu makro maupun mikronutrien gitu ya. Nah, kolagen ini sebenarnya pecahan dari protein. Yang untuk bisa mengikat struktur dari kulit kita. Karena tadi kulit bagian dari sistem ekskresi dan salah satu yang kita ekskresikan itu ada protein gitu ya. Jadi, kalau misalnya protein kita cukup atau breakdownnya ya itu kolagennya cukup ya berarti kita tidak akan kekurangan kolagen. Namun, seiring dengan waktu ya, seumur 30 ya, itu pasti kolagen kita berkurang, itu secara naturalnya. Namun, kalau misalnya kita mengkonsumsi kolagen gitu, ataupun dengan suplemen lainnya, sebenarnya tidak efektif banget gitu. Karena kolagen ini sendiri membutuhkan pengaktifnya seperti vitamin C. Jadi, kalau misalnya hanya kolagennya saja ya, tidak ada vitamin C-nya, tidak ada pengaktifnya gitu. Sama seperti kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang mengadung vitamin D. Sebenarnya tidak ada vitamin D dalam makanan ya, adanya pro-vitamin D. Kita butuh matahari untuk mengaktifkan menjadi vitamin D. Dan concern lagi pada produk-produk packaging, semuanya itu mengandung gula ya. Meskipun sudah ada peraturan dari pemerintah tentang pembatasan gula tahun 2019, namun saya perhatikan masih di atas 8 gram gitu dalam satu botolnya ya, 12 gram kayak gitu kalau di Indonesia. Jadi, itu kurang lebih satu sendok makan dalam satu botol kecil aja. Jadi, itu udah terlalu cukup banyak dalam satu package. Ya, hati-hati ya. Jangan ini, ya namanya produk ya itu promosi segala macam itu. Sekali-sekali gunakan. Oh ya, sebentar ada Bu Mira yang sudah resen. Silahkan Bu Mira. Yang Anzani juga nih, Mbak. Oh ya, bentar Bu Mira. Air kemasan. Habis Ibu Mira dan Ibu Dian. Jadi, Mbak Ica ini, Ibu Mira ini wakil dekan satu UAMKAN, dan dia dari Prodigus Mas. Dan ini dari lembaga halal nih. Dan sudah ke Provina, udah. Iya, inilah. CS nih, CS sama Provina nih, Mbak. Senang. Eh, keren. Ayo Mbak Mira, kita bikin apa yuk sama Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bu Ema dan teman-teman dari Sabana ya. Apresiat untuk mengangkat topik ini ya. Topik yang memang trending, halal ya. Ini juga arahnya ke kosmetik ya. Jadi, bukan hanya makanan, minuman yang harus kita kritisi ke halalannya, juga kosmetik begitu. Nah, tadi Mbak Ica, Assalamualaikum Mbak Ica. Salam kenal ya. Waalaikumsalam. Kebetulan saya juga umurnya udah lolita nih. Jadi, mengenal sekali Mbak Ica ya, sebagai figur aktris jaman saya dulu gitu ya. Jadi, banyak ini. Ya, persiat Mbak Ica sekarang udah lebih ke arah islami ya. Terutama ke halalannya itu. Justru memang saya di sini residen itu untuk mengajak ya. Kebetulan kami di program studi Gizi itu ada keunggulannya itu unggul di bidang Gizi dan pangan halal. Barangkali nanti kita bisa berkolaborasi ya untuk mengetahui. Ya, barangkali misalnya yang sederhana saja, bagaimana sih masyarakat kita, paling enggak mungkin masyarakat kampus ya, dalam memilih produk gitu ya. Apakah halal menjadi sesuatu bagi mereka untuk memutuskan, untuk membeli. Katakanlah seperti itu. Ya, barangkali bisa ke depan. Saya lihat Mbak Ica itu Institute Banking School ya. Saya enggak tahu apakah juga riset-risetnya ke arah sana. Indonesia Banking School. Oh, Indonesia Banking School. Kita punya P3M. Punya BI, punya ada BI Mbak. Gitu Mbak Ica. Kemudian untuk Mbak Rara. Assalamualaikum Mbak Rara. Dari UIN ya Mbak Rara. Saya melihat tadi di CV Mbak Rara itu mengambil kursus level 5 health and skin care gitu. Di UK ya. Kalau enggak salah seperti itu. Nah, sekarang itu tren halal itu sudah mengglobal ya. Bahkan produk-produk dari luar juga masuk Indonesia gitu ya. Ya, bersetikat halal ya. Dan yang ingin saya tanyakan apakah dalam kursus tersebut juga dibahas gitu ya. Dikritisi bahan-bahan untuk kasmetik itu yang halal seperti ini dan seterusnya gitu. Saya ingin tahu apakah sudah sampai ke sana riset mereka begitu. Begitu saja mungkin Bu Emma, Mbak Ica, dan Bu Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara mungkin. Mbak Rara dulu yang jawab. Baik, yang kalau tadi kursusnya enggak ada ya terkait dengan kehalalan ya. Memang, tapi karena saya pernah di Sydney 3 tahun, memang kehalalan juga menjadi concern ya. Sudah di mengglobal. Jadi waktu, kalau di Australia sendiri ada berbagai institusi yang mengeluarkan halal. Memang ada dua yang besar, tapi juga ada beberapa yang kecil. Itu mulai dari slottednya ya. Dan juga, apa namanya, saat penyimpanan bahannya, dan kemudian saat menggunakan alat masaknya. Itu mungkin pengalaman dari saya aja. Kalau orangnya meskipun white gitu, dan dia tahu kalau misalnya kita pengen beli makanannya, dia akan nanya, tapi ini saya habis megang bacon gitu, saya akan ganti dulu. Itu udah ada sih, concern-cancen kayak gitu, tapi memang belum bisa dikatakan. Semua orang udah tahu, cuma ada beberapa yang sudah tahu, dan itu artinya ya concern halal sudah bisa dikatakan, sudah terekspos ya ke berbagai negara. Mungkin itu sih, tapi yang di UK tadi, kursusnya belum ada sih, ibu terkait dengan kamu. Ya, baik. Terima kasih. Ini mohon maaf nih, karena waktunya juga terbatas. Tapi ini ada yang penting dalam pertanyaan di chat ya. Dan ini sangat menarik. Nah, ini terutama untuk sahabatnya ya, sahabat bunda dan anak. Ini ada pertanyaan yang menarik terkait dengan anak ini. Nah, tadi. Mana tadi ya? Di atas nih. Bagaimana cara tepat mengedukasi dari Mbak Diana nih, anak nih, dan keluarga untuk mulai melek nih produk halal. Sulit sekali memperkenalkan anak untuk tidak membeli produk viral, yang belum jelas kehalalannya. Mengingat pencernya iklan yang masif. Produk koreala, produk apa ya, banyak. Nah, silakan nih Mbak Rara dan Mbak Inca. Aku sih pengen jawabnya sebetulnya yang ini juga nih, Bu Dian nih, soal air kemasan nih. Oh, air kemasan ya, nanti next ya. Next ya. Ini dulu Mbak Inca, yang edukasi anak dulu aja. Jadi sebetulnya edukasi anak tergantung juga para orang tua ya. Ini sama nih, soal kayak misalnya gadget diganti dengan apa gitu ya. Nah, jadi kalau memang anak-anak itu, pada dasarnya kan anak-anak itu suka yang manis ya. Dan bukan hanya anak-anak sih, kalau kita ngeliat Depuh dulu, Winnie Depuh, pernah dengar nggak sih? Pernah tahu nggak, ibu-ibu sekalian, yang kartun beruang cari madu ya. Jadi memang pada dasarnya memang semua itu, makhluk hidup itu menyukai yang manis. Kemudian juga lebah juga menyukai yang manis. Bahkan para pria di dunia juga mencari perempuan manis ya, untuk dinikahi jadi istri gitu. Makanya kalau misalnya poligami dianggap cari madu gitu, itu menyebalkan sekali ya. Tapi intinya adalah memang yang manis-manis itu adalah daya tarik. Nah, begitu juga dengan anak. Kalau saya dulu masa kecil, anak-anakku, aku menyiasati gini. Karena kemudian aku suka juga bikin sesuatu di dapur gitu loh. Hobi banget. Tidak juga sih, tapi emang dasarnya ibu-ibu, kita selalu dekat dengan dapur. Anak-anak tuh suka, kurang suka makan buah gitu ya. Kecuali yang kecil tuh suka makan mangga, sampai akhirnya kulitnya menjadi kuning-kuningan. Saking ada zat apa ya, yang seperti wortel gitu, yang masuk ke dalam badannya berlebihan, sehingga mempengaruhi lapak tangannya, seperti itu. Nah, saya bikin jadi ini, jadi kayak es krim. Jadi, saya masukkan dalam freezer, saya beli tempat-tempat yang ada box. Nggak tahu, sekarang di Ikea masih ada deh. Jadi, bikin kayak lollipop, es lolli gitu loh. Dipakain stick gitu. Akhirnya mereka ngemut-ngemut gitu loh, dari pepaya serut gitu ya, dari mangga, dari apa. Dan itu aku sama sekali nggak pakein gula, tapi kadang-kadang pake madu gitu. Kalau terlalu asem, seperti misalnya mangga tertentu kan suka asam. Nah, kemudian saya juga suka bikin sherbet. Sherbet itu sejenis es krim yang tanpa gula gitu ya. Jadi, dari buah-buahan aja, sari pati buah seperti itu. Terus, di rumah selalu ada puding. Nah, sekarang kan sering ada yang udah langsung instant. Jadi, yang tinggal dikasih air panas, digodok gitu, terus mateng. Dan di rumah tuh aku selalu ada itu. Selain bagus untuk pencernaan juga, ya gampang aja. Jadi, kapanpun keluarga aku lapar, selalu ada sesuatu yang buat dimakan dengan buka lemari es. Nah, yang saya lakukan adalah, ya beli aja yang agar-agar putih gitu ya. Dan kita isi sendiri gitu loh. Padanannya kita campur madu, terus juga buah-buah yang kita potong sendiri, dan kita letakkan di tempat-tempat yang menarik gitu. Jadi, keluarga kita mengonsumsi yang itu. Seperti itu sih. Lebih banyak kita membuat sendiri makanan, itu lebih baik. Baik, dan aku punya air fryer di rumah. Mungkin ibu-ibu sekalian, kalau punya rejeki, itu juga ada ya yang pakai kartu gitu ya. Bisa 12 bulan dibayar cicilan. Nggak sampai sejuta juga gitu. Nah, air fryer itu bisa kita gunakan pengganti, kalau kita ngegoreng-goreng gitu loh pakai minyak. Dan aku paling suka membuat, mungkin ada di Youtube aku juga dan Instagram, roti. Karena kadang-kadang kan kita kalau beli roti itu, suka nginep menjelang nanti, jadi agak biru-biru ijo, keluar jamur gitu ya. Terus udah kita buang aja gitu. Kan betapa zolimnya kita membuang makanan. Nah, sebelum sampai akhir jadi super kadal warsa, aku tuh suka, aku gunting-gunting kecil-kecil, aku taruh dalam satu tempat gitu ya, wadah, bisa juga dari yang anti panas, ataupun yang lainnya. Begitu aku kasih telur. Jadi, dua lembar roti aja, dengan empat telur. Saya kasih garam, saya kasih merica, terus kadang-kadang saya kasih oregano di atasnya gitu ya. Saya masukkan, 10 menit ya, dengan 180 derajat, jadi gitu loh, jadi roti baru. Nah, hal-hal seperti itu, emang musik kita ada ekstra effort sih. Jadi, lakukan segala sesuatu, pakai cinta, nggak jadi beban gitu ya. Kalau lagi kuat, kalau lagi nggak kuat, ya kita beli jadi, nggak apa-apa, sesekali kita selingan dengan buatan kita. Mungkin itu cara jalan keluarnya kali ya. Khususnya untuk anak-anak yang nggak mau makan buah, yang nggak mau makan sayur. Disiasati. dibikin bentukan lain. Barara singkat aja mungkin karena waktu ini sudah. Bagaimana? Barara singkat aja, ada tambahan nggak? Mungkin yang plastik ini ya. Tadi ya, yang belum. Ya, boleh yang plastik. Plastik juga mungkin nanti Pak Ica juga mau nambah. Kalau plastik sih ya, mungkin ada penelitian yang novel, atau terkini itu, terkait dengan mikroplastik ya. Makanya sekarang ada penggunaan plastik yang kagani kayak gitu. Jadi mikroplastik ini, ada partikel-partikel kecil dari plastik yang memang kemudian kemakanan atau minuman ya. Yang ini bisa kelihatan, kemudian di ikan ya itu ada kandungan plastik dari yang karena di polusi di laut gitu ya. Itu ada beberapa sih memang penelitiannya. Nah, tapi ya memang kita paling nggak meminimalisasi lagi. Maksudnya nanti terlalu paranoid, tiba-tiba salah. Paling nggak meminimalisasi aja penggunaan plastiknya. Baik. Baik. Alhamdulillah ya ini diskusinya juga berkembang, dan banyak sekali yang kita dapatkan ya ilmu-ilmu baru. Nah, untuk kepenutup mungkin ya dari Mbak Inca mungkin ada semacam closing statement dari Mbak Rara juga. Silahkan. Kalau dari saya pribadi ya sebagai seorang ibu juga yang di usia nenek tapi belum punya cucu ini, saya ya baligoani walau ayah gitu ya, menyampaikan aja satu ayat, mengajak kepada literasi sadar halal, apapun, kosmetik juga termasuk ya, wabil khusus, dari awal saya udah meneriakan gitu, gunakan yang halal, dan kita bicara kosmetik nanti mungkin khusus ya setelah literasi mengenai apa bagaimana halal ini. Karena ketika kita misalnya menggunakan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, bagaimana doa kita akan diijabah Allah Azza wa Jalla. Kalau tangan kita kita naikkan ke atas, ini terdiri dari bangunan-bangunan yang rezatnya itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Jadi menyeleksi apa yang kita konsumsi membuat kita menjadi lebih tenang. dan ketika kita tenang, kita berdoa pun bisa lebih optimal kualitasnya seperti itu. Jadi let's go halal. Let's go. Silahkan Mbak Lara, selesai statementnya. Ya, kalau dari saya, ini ya Allah menyukai mukmin yang kuat ya. Jadi makanan-makanan yang toib, atau kalau dari ilmu yang kekinian adalah kita mengetahui makanan toib adalah makanan yang bergizi, maka dengan pengetahuan itu, mari lah kita lebih baik ya, dan memilih makanan, lebih sadar, dan juga bisa memberikan, kita akan bisa lebih berkontribusi lebih banyak, dan juga lebih baik terhadap umum. Mungkin itu aja ya. Baik, terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Jadi sudah disampaikannya, kalau sudah disampaikan adalah kita menyampaikan walaupun satu ayat ya, dan ayat itu bukan hanya ayat yang ada. dan juga tidak hanya menyampaikan, mungkin ya Mbak Ica ya, karena kan dalam kurang setelah ayat 2-3 itu, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, ini apakah besar kebencian sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kita sudah dapat ilmunya, tapi sedikit itu harus kita kerjakan, maka kita sebaruaskan. Ini menjadi manfaat, jadi apa yang kita proleh di majelis ilmu ini, insya Allah pertama, kita meningkatkan derajat kita, sebagai orang yang berilmu, kita sudah mendapatkan dasar-dasar ya, masyarakat masih sedikit sekali ilmu kita ya, ini dalam hal hal ini. Kemudian kita kerjakan, kita kerjakan, khususnya untuk mendampingi nih anak dan keluarga kita ya, untuk bisa lebih sadar, lebih iker, lebih peduli, lebih peka lah gitu ya, terhadap isu-isu tentang kehalalan produk ini, apapun, kemudian kita sebarluaskan ilmu kita, jadi manfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf, atas sama moderator, segala kekurangannya, segala kelebihannya, hal itu dari, apa, iru usia, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih B'Ica dan B'Rara. Terima kasih Mbak Ema, Mbak Rara, Mbak Susan, Ibu-ibu sekalian. maaf lahir batin jika ada yang kurang-kurang ini aman lahir batin kesemuanya ada bercanda biar gak ngantuk ya, menjelang pulasa maaf lahir batin saya serangkan pada MC silahkan Mbak Sutan baik, Masya Allah luar biasa sangat insightful ini sharing kita Mbak Ica, Mbak Rara kita mendapatkan banyak sekali masukkan ya terutama untuk persiapan kita di bulan Ramadan karena memang sehat cantik luar dalam itu harus kita mulai ya sebagai seorang muslim dan muslimah dari produk yang halal saya sangat sepakat sekali terima kasih banyak Mbak Rara, Mbak Ica, Bu Ema juga untuk acara inti kita yang sangat menginspirasi baik, sebelumnya sebelum itu barangkali ada iklan sejenak ya mbuk, mbuk cantikmu menggerakan perubahan cantikmu Menggerakan sesama memberi manfaat bagi dunia Cantikmu menggerakan langkah masa depan Cantikmu menggerakan keberanian Dengan kolaborasi anilokal dan global Wardah hadirkan inovasi halal Green Beauty Agar cantikmu bebas melangkah Bergerak membawa manfaat Wardah Beauty Moves You Terima kasih banyak hadirin sahabat sehat soleh dan solehat Acara selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat Sebagai apresiasi untuk kedua narasumber kita Yang sudah sangat keren hari ini memaparkan materi Dengan sangat jelas dan gelang-gelang dan juga penyerahan e-sertifikat Mohon kepada penampilkan Terima kasih atas nama Terima kasih atas nama Ibu Dr. Ratri Cipta Ningtia Dr. Ratri Cipta Ningtia, Dr. Marisa Cipta Terima kasih dan kami dari sahabat kumda dan raksaban akodat depok Dan mengaturkan terima kasih atas perkenan Terima kasih atas perkenan Mudah-mudahan menjadi keberkahan Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apresiasi Dan Terima kasih Dan Tampaknya Yang pertama adalah Yang pertama adalah Pak Darat Pak E Selamat Kemudian kedua Ada Ibu Desi Dan Priyani Kemudian Servia Nuro Servia Fiani Kemudian ada Mbak Indah Kemudian ada Mbak Indah Mbak Dian Anjani Mbak Dian Anjani Mbak Putri Ayu Putri Ayu Kemudian Dirasoknya Ningsi, Mirasoknya Ningsi, Cikarang, dan Cikarang, dan Nur Andini. Ini 10 peserta kita insya Allah berdapatkan, insya Allah berdapatkan, berdapatkan, dari Sabana, mohon nanti dapat menghubung, mohon nanti dapat menghubung, yaitu Rekanin saya, yaitu Rekanin saya, Pak Anissa Dwi Utami, 822-58-715-715. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin sahabat sehat, soleh dan solehah, Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Atas nama Panitia Penyelenggara, tentu kami sahabat bunda Sabana Kota Depok, mengaturkan terima kasih yang sedalam-sedalamnya, wabil khusus kepada narasumber kita yang hari ini sudah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang sangat keren, juga tentunya kepada Wardah Kosmetik Halal, Yuti Mupsiu, dan juga kepada sahabat-sahabat kita tercinta yang hadir hari ini, tadi sudah mencapai 100, kemudian saat ini sudah ada 73 membersamai kita, Alhamdulillah. Terima kasih. Dan tentunya kami atas nama Panitia juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat masih banyak kekurangan-kekurangan yang tentunya harus kami perbaiki depannya. Dan mohon izin mengingatkan sahabat semuanya untuk mengisi link evaluasi agar kami mendapatkan masukan yang sangat bagus agar kegiatan kami ke depan akan lebih baik tentunya. Baik, sahabat sehat, salih dan salihat, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita yang sudah kita laksanakan sejak pagi hingga hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan kita juga diberikan kekuatan serta kemampuan dalam mengisi amal kebaikan tadi ya, yang insya Allah akan kita jalani di bulan Ramadhan yang akan datang. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah hadirin sahabat sehat, salih dan salihat, demikian acara ini kami haturkan. Selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin, kami undur diri. Terima kasih, sampai berjumpa di kegiatan Sabana yang akan datang. Saya, MC Susan Febriantina, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Ica, Mbak Rati. Ya, makasih. Mbak Ica cantik banget, Mbak Ica. Masya Allah, sudah dua. Terima kasih. Tapi terima kasih. Mbak Ica, Mbak Ica, Mbak Ica, Mbak Ica, Mbak Ica. Iya, salam kenal ya Mbak Rati ya. Tadi aku minta nomornya ke Mbak Ica. Masihkan kawun sih, sekarang. Enggak, masih rop. Masih. Itu si rop dari hati. Kalau istrinya cantik dari hati, pakai wardah. Baik, izin lift ya. Selamat berharga bersama keluarga. Maaf lahir batin. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Jandun. Terima kasih banyak ya semuanya. Luar biasa. Dan, Jusan, Mbak Rati, Mbak Nisa. Mbak Besti, makasih Hesti. Iya, Bu. Mana Mbak Hesti? Mbak Kem dong, Mbak Hesti. Masya Allah. Ini, apa namanya, cahayanya nggak bagus. Jadi dari tadi dimatiin. Iya, terima kasih banyak, Mbak Hesti. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Iya, Bu. Ini mau di-close masal atau gimana, Mbak? Udah 21. Iya, di-close masal. Ya, close masal aja ya. Iya. Oke. Nanti kita lanjut evaluasi di akhir ya. Ijin pamit ya, Bapak Ibu Kusepa. Semuanya, terima kasih banyak. Mbak, terima kasih. Waalaikumsalam. 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 selamat menikmati